Tamu dari Gurun Pasir Jilid 11. Ini benar merupakan suatu tuduhan keji yang membuat kata Lim Tiang Hang ada mulut juga tak dapat membantah. Dalam keadaan demikian rupa, Lim Tiang Hang hanya dapat menarik napas panjang, dan cuma katanya, kapan kau bertemu dengan dia? Dan sekarang bagaimana keadaannya? Hang Guat Kong Chu yang melihat sikap Lim Tiang Hang berubah tenang, tidak mendesak lagi. Ia duduk pula di atas batu seraya katanya, dengan terus terang ku beritahukan, dia sekarang sudah jadi enciye angkatku. Maka aku tidak mengijankan siapa saja mengganggu dia, lebih tidak suka kalau dia mendapat perlakuan tidak patut dan orang. Selanjutnya ia lantas menuturkan bagaimana jalannya sampai ia dapat berkenalan dengan Hang Hai Kowelon. Ternyata pada hari itu, Hang Hai Kowelon karena Lim Tiang Hang tidak mengaku pernah menodai kesuciannya, pikirannya terpukul hebat. Seolah lakunya. Orang yang sudah tidak beres ingatannya, terus lari dan lari di sepanjang jalan. Oleh karena saat itu otaknya sudah kosong melompong, ia sudah tidak dapat menguasai dirinya lagi. Dengan sendirian terus lari dan lari, tanpa mengetahui apa yang harus diperbuat untuk hari selanjutnya. Ia lari terus, sampai di tengah jalan raya. Oleh karena pikirannya sudah kalut, ia tidak tahu bagaimana harus menggunakan ilmu mengentengi tubuhnya. Ia hanya lari dan lari terus mengikuti bisikan hatinya. Begitu sampai di jalan raya tersebut, agaknya dia sudah kehabisan tenaga. Pada saat ini ada seekor kuda tinggi besar yang ditunggangi Oyeh Satu Kongcu berpakaian perlente lari mendatangi dari depan laksana terbang. Hang Hai Kowelon dengan tindakan kaki tidak karuan, larinya pun tidak mempunyai tujuan tertentu. Lari terus, sebentar lari ke kanan dan sebentar balik ke kiri hingga sebentar hampir bertuburkan dengan penunggang kuda itu. Untung Kongcu itu pandai mengendalikan binatang tunggangannya, segera dikedut. Les kudanya, dan kuda itu lantas berhenti sambil langkat tinggi kaki depannya. Dengan demikian baru terhindarlah suatu tuburkan yang hebat. Berjalan di atas jalan raya sebetulnya masing boleh lalu menurut kesukaannya sendiri, juga tidak ada terjadi apa yang patut dibikin ribut. Tapi Hang Hai Kowelon yang saat itu sudah kalut pikirannya, bagai telah hilang otak jernihnya, begitu melat penunggang kuda itu adalah satu pemuda tampan cakap, semakin perih rasa hatinya. Maka tanpa banyak bicara lantas berseru dan menghujani serangan bertubi kepada Kongcu penunggang kuda itu. Penunggang kuda itu adalah Hang Guat Kongcu. Melihat keadaan Hang Hai Kowelon kala itu, lantas mengetahui bahwa dalam urusan ini tentu ada sebabnya. Dan tatkala ia lompat turun dari binatang tunggangannya, menyambuti serangan wanita yang mengamuk itu, merasakan ilmu kepandayan Nona itu sebetulnya tidak lemah, karena kalut pikiran kelakuannya jadi ikutan ngaco, tidak seperti biasanya. Nona itu agaknya sedang menderita pukulan batin yang hebat. Sebab, tatkala turun tangan, lakunya seperti orang mau. Aduh jiwa! Sama sekali tidak menghiraukan serangan balasan lawan, hanya men pukul men seruduk hingga semakin menimbulkan perasaan curiganya Kongcu itu. Kepandayan Hang Guat Kongcu yang hanya selisih setingkat saja dengan Lim Tiang Hong, maka dalam waktu hanya beberapa jurusia sudah berhasil menotok rubuh Hang Hai Kowelon dan dikempitnya wanita itu, dikaburkan naik kuda. Hang Guat Kongcu ini, meskipun Renem punya gelar Hang Guat yang berarti angin dan bulan, yang pun mengandung arti yang sangat romantis, tetapi orangnya masih terhitung dalam golongan orang baik. Setelah Kongcu ini berhasil menangkap Hang Hai Kowelon, sudah timbul niatnya hendak mengusut soalnya yang menjadi sebab kenapa sampai Hang Hai Kowelon jadi demikian rupa. Di bawahnya wanita ini ke sebuah rumah penginapan, terus dibuka totokannya, kemudian ditotok lagi jalan darah suihiatnya, supaya bisa tidur nona itu satu malaman. Keesokan harinya, pagi baru dibukanya lagi totokannya. Hang Hai Kowelon setelah mendusin, dapatkan dirinya tidur di rumah penginapan. Seorang Kongcu tampan cakap berpakaian perlente rampak duduk di sampingnya. Bukan kepala ngerasa kagetnya, lalu lompat bangun seketika dan dengan suara nyaring membentak, Kau siapa? Kenapa kau bawa aku ke tempat ini? Hang Wat Kongcu meski adatnya sangat sombong, tapi mempunyai kecerdikan luar biasa, ia tahu bahwa pada saat demikian, sedikit pun tidak boleh mengganggu pikirannya itu nona yang baru saja mendusin, Maka ia lantas menjawab dengan sikapnya yang jujur dan merendah, Aku yang rendah adalah Hang Wat Kongcu dari pulau Toho Ateu. Kemarin, karena melihat nona dalam keadaan kalut pikiran, sudah terang telah terganggu, Maka sengaja ku bawa nona ke tempat ini supaya jangan terjadi apa di luar dugaan. Kecuali itu tidak ada maksud lain. Hang Hai Kowelon sudah lama terjun di dunia Kang O? Ia tahu bahwa Toho Ateu, kepandainya merupakan pelajaran tersendiri, jarang sekali bergerak di kalangan Kang O. Kini, melihat sikap orang pulau, Toho Ateu begitu sopan santun dan jujur lantas tidak jadi gusar. Hanya dengan suaranya yang hambar, berkata, Kalau begitu, aku harus ucapkan terima kasih atas kebaikanmu. Dan sampai ketemu lagi. Dan nona ini lalu bertindak menuju ke luar pintu. Dengan cepat Hang Wat Kongcu merintangi jalannya dan berkata, Nona, harap suka bersabar dulu sebentar. Melihat keadaan kemarin, pasti ada apa yang menimpa diri nona. Jikalau nona anggap ada memerlukan bantuanku yang rendah ini sebagai sama orang di kalangan Kang O, Aku tidak dapat peluk tangan begitu saja. Heng Hai Koulon gelengkan kepala dan menjawab setelah ketawa getir. Dalam perkara ini, betapa lebih tinggi beberapa kali lipat lagi kepandainmu, juga tidak akan bisa berbuat banyak. Kebaikanmu cuma bisa ku terima dalam hati. Sehabis berkata, kembali ia hendak berjalan keluar. Tetapi ucapan si nona itu malah membangkitkan sifat sombongnya Hang Wat Kongcu. Sambil ketawa bergelak ia berkata, Di dalam dunia ini tidak ada suatu perkara yang tak dapat dibereskan. Aku yakin nurusan. Nona tidak begitu ruat seperti yang nona kata. Biar bagaimana harap nona suka ceritakan supaya aku bisa mempertimbangkan. Dengan suara sedih, setelah mengelah nafas. Heng Hai Koulon menjawab, menurut satu peribahasa, yang mengatakan, Menteri yang jujur sekalipun tak dapat memutuskan perkara dalam rumah tangga seseorang. Aku yang dijelmakan sebagai manusia yang mesti bernasib malang, Apadaya telah menemukan orang yang tidak jujur. Tanda petik. Heng Hai Koulon meskipun sikapnya pulos, Tetapi sesudah mengucapkan perkataannya yang seolah bagai membuka rahasia sendiri di depan orang lain itu, Parasnya lantas menjadi merah. Dengan sejujurnya, perkataannya itu sebetulnya bukanlah pada tempatnya. Sebab, antara ia dengan Lim Tiang Hang sama sekali masih belum terikat oleh pertunangan, Apalagi juga bukan sebagai suami istri. Maka ucapannya barusan sebetulnya hanya mengambil pikirannya sendiri, dari satu pihak. Hang Guat Kong Chu ketika mendengar keterangan itu, juga lantas melongong. Memang, apabila benar urusan yang dikatakan itu ada merupakan perkara yang bersangkutan antara suami dengan istri, Tentu ia takkan mampu campur tangan. Tetapi Kong Chu ini orangnya suka menurut kemauannya sendiri. Karena sudah berkuputusan ingin menyelidiki soal tersebut, tentu tak akan melepas setengah jalan. Setelah tundukan kepala bagai berpikir sejenak, tiba membuka mulut lagi, Siapa sebetulnya suhu Nona dan sudah berapa tahun usia Nona tahun ini? Sudikah kiranya Nona beritahukan kepadaku? Ditanya demikian semula heran hatinya Hang Hai Kowaloon. Tetapi mengingat pemuda di depannya itu bagai sangat memperhatikan urusannya, Ia merasa tak enak untuk menyimpang. Ia lalu menjawab, Suhuku Heng Tianit Au, tahun ini usiaku masuk tahun? Hang Guat Kong Chu mendadak ketawa bergelak dan berkata, Jikalau begitu Nona boleh ku sebut Toa Chie. Toa Chie, harap suka terima hormat Xiaowate. Dan ia lalu menjura dalam dengan lakunya yang menghormat sekali. Hang Hai Kowaloon tidak tahu apa maksud yang terkandung dalam hati Kong Chu yang begitu sopan, maka buru menjawab sambil balas hormat, Apa artinya ini semua? Hang Guat Kong Chu tertawa nyaring dan segera berkata, Di empat penjuru lautan semua adalah saudara. Xiaotei tahun ini baru berumur tahun, Kalau Xiaotei menyebut kau Toa Chie, Itu toh sudah sepantasnya bukan? Dan sekarang, Karena kita satu sama lain sudah menjadi saudara sendiri, Segala kesulitanmu seharusnya bisa Xiaotei tahu. Hang Hai Kowaloon kini baru tahu bahwa ia berputaran dan berlaku demikian, Maksudnya ialah hendak memancing supaya ia suka memberitahukan urusannya kepada Kong Chu itu. Dan mengingat orang itu bermaksud baik, Dan ia sendiri justru sebatang kera, Tanpa sanak tanpa kadang, Kini mendapat adik seperti Kong Chu ini setidaknya dapat meringankan penderitaannya dirinya sendiri. Maka ia lalu balik lagi masuk ke kamar, Dan setelah menghela nafas berkata, Aku merasa berterima kasih yang kau suka pandang orang sebagai aku ini jadi enci ye. Sekarang apa mau dikata, Urusan ini kalau aku ceritakan, Sebetulnya sangat memalukan sekali. Ia lalu menuturkan segala kejadian yang terjadi atas dirinya malam itu, Dan sehabis menuturkan wanita gagah yang biasanya malang melintang di kalangan Kang Owi ini, Kali itu telah berubah menjadi seorang perempuan yang lemah dan selalu penuh dengan air mata. Hang Wat Kong Chu yang sifatnya suka menuruti hatinya sendiri apalagi urusan tersebut justru terjadi atas diri enci ye angkat yang baru dikenalnya, Maka setelah mendengar seluruh penuturannya, Hawa amarahnya lantas meluap. Dengan alis berdiri dan suara menggelegari antas berkata, Bocah Lim Tiang Hang itu, Aku kenal. Aku sekarang segera pergi cari dia. Jikalau tak dibereskan dengan care baik akan kuambil jiwanya. Heng Hai Kowlo melirik anak muda itu sejenak, Sekujur badannya merasa menggigil. Buru di stopnya perkataan anak muda itu, Selanjutnya dan berkata, Jikalau kau bertemu dia, Kau nasihatilah saja dia secara baik jangan sampai terbit keonaran. Sebab kalau sampai terjadi onar urusan tentu akan lebih runyam lagi. Ia meski merasa benci sekali kepada Lim Tiang Hang tetapi dalam hatinya masih tetap memperhatikan keselamatan anak muda itu. Ia khawatir kalau Hang Wat Kang Chu nanti sampai berbentrokan dengannya, Bisa mengerahkan kekuatan Toh Hoa Tu menghadapi dia. Hang Wat Kong Chu agaknya pun mengetahui isi hati Nona itu, Lantas berkata, sambil ketawa dengan ucapannya yang nakal, Toh A Chie, harap legakan hatimu. Bagaimana aku berani berlaku kurang ajar terhadap bakal chiehuku? Ha, 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 ha. Tanda petik. Hang Hai Kowelon menjadi merah sekujur wajahnya, Berkata dengan tersipu, Kau berani godaan chiemu. Lihat aku berani pukul kau atau tidak. Dan benar saja, Kedua tangannya lantas dikerjakan, Menggebuk adik angkatnya yang dikatakan nakal itu. Hang Wat Kong Chu buru lompat keluar pintu. Sambil ketawa berkakakan, Berkata, Ah, kau ini benar tidak bisa terima budi orang. Tanda petik. Dan semenjak itulah keduanya berpisahan. Hang Hai Kowelon terus balik ke selat buceheng. Tiap dan Hang Wat Kong Chu pergi ke kota Kim Leng mencari Lim Tiang Hong. Setelah mendengarkan penuturan Hang Wat Kong Chu, Ia baru tahu apa sebabnya Kong Chu di depannya ini mencari padanya. Seketika itu dengan sikap sungguh lalu berkata, Aku si orang shilim telah menerima badi begitu besar dari suhu yang sudah mendidiku hingga bisa mendapat kedudukan seperti sekarang. Terhadap kesepanan antara sesama manusia, sedikit banyak aku diberi pelajaran juga. Dengan care bagaimana aku berani ganggu suci aku sendiri? Jikalau kita toh duanya suka sama suka, juga boleh diatur menurut peraturan sebagaimana mestinya. Tidak nanti aku berani berbuat atau melakukan perbuatan itu selagi orang dalam keadaan tak berdaya. Dan andainya benar karena tidak dapat menahan hawa nafsu, tapi setelah berbuat tidak akan aku mau lepaskan tanggung jawab. Saudara termasuk golongan pelajari yang pintar, tentu bisa gunakan otak dengan tenang itu adalah suatu bal yang mustahil sekali, bukan? Hang Wat Kong Chu nampak merenung. Ketika mendongak mengawasi wajah Lim Tiang Hang Ia berkata, Jikalau benar begitu persoalannya, tentu benar kau tidak berbuat bukan? Di dunia Kang Ou baru ini sering timbul kejadian dan perkara yang tidak dan dilakukan oleh orang yang menyaruh dan mencemarkan nama baikku. Maka dalam urusan ini menurut pikiranku boleh jadi adalah perbuatan itu orang juga yang menyaruh dan memakai namaku, tapi hal ini sekali jangan kau beritahukan kepada N. Chie Kouloun. Sebab kalau ia tahu tentu takkan sanggup ia menerima penderitaan batinnya. Tunggulah sampai nanti aku berhasil menangkap orang itu, akanku serahkan padanya supaya persoalan antara mereka bisa dibereskan sendiri. Terhadap kepribadian Lim Tiang Hang, Hang Wat Kong Chu telah mendapat kesan baik. Meskipun ia pernah menerima kekalahan daripadanya, namun itu dalam soal lain. Kini setelah mendengar perkataan Lim Tiang Hang, tiba lantas bangkit berdiri dan berkata, Baik, aku percaya kau penuh. Sekarang kita urus begini. Aku segera memberi kabar ke Pulau Tohoatu supaya lekas mengirim orangnya yang paling kuat untuk membantu mencari jejak orang itu. Kiranya dia juga takkan dapat ioyos dari kepungan kita. Sehabis berkata, lantas menghunus pedang dari pinggangnya. Pedang itu dipakai membabat pohon besar yang berada di depannya hingga pohon yang begitu besar itu roboh seketika. Setelah itu kepada Lim Tiang Hang dengan nada dingin berkata lagi, jikalau saudara berani main gila di depan Xiao Pei, menipu dan permainkan nama Hang Gwek Kong Chu, harus tahu pedang ini tidak bermata. Lim Tiang Hang jongakan kepa dan ketawa bergelak, kemudian menjawab, jikalau Xiao Pei benar telah melakukan perbuatan terkutuk itu, sekalipun Tohoatu dikerahkan takkan bisa berbuat apa terhadap Xiao Pei. Hang Gwek Kong Chu tidak banyak bicara lagi. Lantas dimasukkannya kembali pedangnya ke dalam sarung, kemudian badannya bergerak, dengan kecepatan bagaikan kilat sudah lari meninggalkan Lim Tiang Hang. Setelah mengalami kejadian yang tidak enak itu pikirannya anak muda Kosen ini makin tidak terteram. Satunya yang membuatnya agak tenang pikirannya, yakni hanya Hang Hai Kolon yang ia tahu telah kembali ke Selat Buceng Hiap hingga untuk sementara ia tak usah khawatirkan ada terjadi perubahan apa. Dalam pikiran Ruatia lalu gerakan kakinya pergi ke rumahnya Sin Soan Cukat. Kala itu Sin Soan Cukat sedang duduk termenung dengan alatnya untuk membuat ramalan di atas meja. Begitu melihat Lim Tiang Hang masuk, lantas bangkit dan berkata, Sudah kuhitung hari ini memang kau harus pulang. Bagaimana dengan urusanmu di Bukit Busan? Lim Tiang Hang lalu menceritakan apa yang terjadi di Bukit Busan dengan Partai Ngo Taipei. Setelah itu ia alihkan pembicaraan tentang soalnya sendiri, kemudian bertanya, Sin Soan Loh Chiam Pue, adakah kau tahu seseorang yang namanya Lim Tian San, yang dikenal orang gelarnya Ho Lok Shusu? Sin Soan Cukat turut jenggotnya yang panjang, nampak berpikir sekian lama baru menjawab, dulu, di antara daerah Ho dan Lok memang pernah dengar ada orang dengan gelarnya itu. Tapi selama tahun kemari sudah tidak terdengar namanya lagi. Sementara itu dia sebenarnya ayahmu atau bukan, masih sukar dikatakan. Kedua orang itu bicarakan hal yang lainnya lagi sebentar. Saat si pengemis Mette Satu dan Yan Jie sudah masuk menemani mereka, Lim Tiang Hang kembali mengulangi pertanyaannya tadi kepada si pengemis Mette Satu. Orang yang ditanya ketawa bergelak dan menjawab, tentang orang itu, aku si pengemis tua bukan cuma tahu saja, malah pernah berkenalan. Cuma perkenalan itu tidak begitu akrab. Kabarnya dia mendapatkan selembar gambar peta tentang gunung dewa dan lalu pergi ke gurun pasir, maksudnya hendak mencari tempatnya selanjutnya lantas tidak terdengar kabar beritanya lagi. Lu Tue, tidak usah kau khawatir, asal ada si dan namanya yang harus kau ingat benar, semuanya serahkan saja pada si pengemis tua ini. Aku yakin dalam waktu sebulan bisa bikin jelas semua hal yang bersangkutan dengan asal usulmu. Pun, mengenai ibumu dan itu orang tinggi besar yang berkedok, juga dapat diusut dari sini. Lim Tiang Hang mendengarkan keterangan itu, dan apa yang ia dengar dari berbagai pihak bahwa ayahnya dulu telah pergi ke gunung dewa dan lantai stak. Terdengar kabar ceritanya lagi, maka wajahnya kelihatan murung, sebab dengan berdasarkan berita itu, kebanyakan seng ayah telah mendapat bahaya dalam perjalanannya. Si pengemis metu satu ketika melihat Lim Tiang Hang tidak buka mulut lagi, kembal alihkan pembicaraan ke lain soal lo Tue, tahukah kau bahwa Hui Hui Taisu dari Siaulimbe bersama semua ketua enam partai besar telah mengadakan perjanjian bersama dengan Tian Chu Kau Kau Chu Pok Tohwimo? Mereka dalam waktu tidak selang lama lagi akan berangkat ke lembah Toan Bunge di puncak gunung Boan Kiap Hang. Pendapatmu mengenai soal ini bagaimana? Lim Tiang Hang tiba ingat bahwa Hui Hui Taisu pernah berkata padanya tentang penemuan di Toan Bunge pada bulan dan kalau dihitung perjalanannya, memang benar waktunya itu sudah kelewat dekat. Maka ia lekas menjawab, soal ini, sudah pernah juga Bu Ampuei dengar dari mulut Hui Hui Taisu sendiri. Sebagai orang Kang O, sudah tentu Bu Ampuei takkan menolak kalau dimintai bantuan. Sekarang waktu sudah kelewat mendesak, malam ini juga akan berangkat. Si pengemis Mat T.1 dan Sin Soan Cukat sama nasihatkan anak muda ini, Tian Chu Kau sudah lama kandung maksud hendak menjago seluruh rimba persilatan. Kali ini Kau Cunya berani tantang Siaulimpe dan partai besar lain, sudah tentu mengandung rencana yang paling keji. Kita lihat gelagat demikian, Lebih baik kau berlaku hati malah lebih baik lagi kalau kau tidak pergi. Lim Tiang Hang geleng kepala dan berkata, Bu Ampuei sudah sanggupi permintaan Hui Hui Taisu, tak berani hilangkan kepercayaan diri sendiri. Di samping itu, soal membasmi kawanan iblis dan membantu golongan orang baik adalah tugas utama bagi kita orang Kang O. Tentu tak dapat dihilangkan ke samping tugas itu, dan kalian orang tua tidak usah khawatir, Bu Ampuei masih punya sedikit kekuatan untuk menjaga diri sendiri. Semua perkataannya itu diucapkan si anak muda dengan nada bersemangat hingga membuat si pengemis Mat T.1 dan Sin Soan Cukat dia malu sendiri. Yang paling tidak enak adalah di pihak Yan Jai seorang. Sudah lama Nona Cilik ini mengharap. Kembali Nyalim Tiang Hang pemuda pujaannya. Tidak nyana, pulang belum diam satu hari, sudah akan segera berangkat lagi. Sudah tentu hatinya risau bukan kepalang, pedih hatinya amat sangat. Tetapi ia pun merasa segan menahan kepergian pemuda itu, maka setelah berpikir sejenak tiba nyeletuk, di dalam pertemuan di Toan Bunge itu, aku ingin ikut. Aku pikir kematian ayah tentu adalah perbuatan orang Tian Cukau. Aku harus menuntut balas atas kematian ayah. Lim Tiang Hang paling takut berurusan dengan kaum wanita. Maka ketika Yan Jai berkata begitu, yang terang maksudnya ialah hendak ikut dia pergi, hatinya lantas dirasakan memukul keras. Buru berkata, mana boleh, dalam perjalanan ini, bahayanya terlalu banyak, kau sekali tidak boleh turut pergi. Yan Ji pelambungkan dada dan monyorkan mulut, berkata, aku tidak percaya kalau pek tokwimo itu bisa makan daging manusia. Biar siapa yang larang kali ini aku mau pergi. Lagipun, sakit hati orang tua sendiri, siapa yang berani larang anaknya menuntut balas? Sin Soan Cukat tahu benar bahwa dalam perjalanan ke lembah itu sangat bahaya. Meskipun Yan Jai telah dapatkan didikan langsung dari ayahnya, tetapi pengalamannya di dunia kangung sedikit pun tidak dimilikinya. Apalagi harus pergi bersama dengan Lim Tiang Hang, itu sama saja artinya dengan menambah beban atas pundak si pemuda. Maka ia pun buru mencegah dengan katanya, Yan Ji, kau tidak boleh bikin repot saja. Mengenai soal menuntut balas, nanti setelah aku dengan paman musipengemis ini berunding, baru ambil keputusan lagi. Andai kata benar kau mesti pergi, aku bersama pamanmu juga akan mengantarkan. Yan Jiye tidak berani ribut lagi. Ia lantas duduk di samping sambil tundukan kepala dan monyongkan mulutnya. Matanya nampak mengalirkan butir air. Lim Tiang Hang yang melihat keadaan nona itu, merasa tak enak hati. Cepat lalu dihampirinya nona itu, dengan suara lemah lembut berkata, Adik yang kau jangan gusar, aku bukan tidak suka ditemani olehmu, cuma karena dalam perjalananku ini banyak bahayanya, malah mati hidupku juga belum tentu, bagaimana aku suka merembet mau. Siapa tahu Yan Jiye begitu mendengar perkataan anak muda tuh, bukan jadi tenang, sebaliknya malah menangis terisak. Dalam suara tangisannya itu sebetulnya terkandung banyak maksud. Selain karena terharunya si nona mendengar perkataan pemuda itu pun merasa sedih bakalan ditinggalkan lagi oleh Lim Tiang Hang. Pendek kata, saat itu hati si nona risau tak karuan, ini pula yang membuatnya menangis semakin sedih. Lim Tiang Hang yang memang tidak pandai dalam menghadapi persoalan kau wanita, apalagi di hadapan dua orang tingkatan tua, sekalipun hendak menghibur lagi, juga masih merasa likat untuk menghiburnya lebih dekat, lah hanya merasa cemas, tak bisa buat apa. Akhirnya dikeraskannya juga hatinya, ketika berpaling kepada Sin Soan Cukat dan si pengemis metu satu berkata, harap Ji Wielo Chiampue Sukana sehyatkan adik Yan, Bo Ampue mau berangkat sekarang. Sehabis berkata, ia lantas berjalan dengan tindakan lebar. Bab 27. Mari kita tengok keadaannya Tian Cukau. Semenjak cabangnya di kota Kim Leng dan lain tempat terbasmi habis, serta lembah Lol Fiao Kok juga telah dihancurkan oleh orang yang enam partai besar, orang umumnya pada menduga bahwa perkumpulan yang sedang pentang sayap itu pasti tidak akan bikin habis permusuhan begitu saja. Siapa tahu beberapa bulan telah berlalu, ternyata masih tidak kelihatan ada pergerakan apa dari pihak mereka. Sampai pun di kalangan Kang Ou juga jarang terlihat lagi orangnya Tian Cukau. Keadaan yang tak sewajarnya ini benar membuat terheran orang dunia Kang Ou dan partai rimba persilatan. Terutama buat enam partai besar, orangnya merasa semakin tidak tenteram, hingga semua muridnya yang berkelana di dunia Kang Ou dipanggil pulang untuk menjaga setiap kemungkinan yang bisa saja terjadi setiap waktu. Di samping itu, beberapa orang penting dari keenam partai tersebut hampir setiap hari, malam melatih diri tanpa berhenti untuk menghadapi pertandingan di lembah Toan Bunke. Pada hari itu, yakni ketika Lim Tiang Hang berangkat, di dunia Kang Ou justru ramai membicarakan soalnya Huy 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 Taisu Ketua Siaw Lim Pai bersama Pek Kototi yang dari Butong Pei serta lain orang kuat dari partai besar akan pergi ke lembah Toan Bunpe untuk minta Tiah Cukau Kau Cuk kembalikan kitab Tatmokeng kepunyaan Siaw Lim Siae dan bendera perserikatan dari enam partai. Itu adalah berita penting, semua orang agaknya telah dapat menduga bahwa pertempuran kemudian itu partai akan merupakan pertempuran terhebat yang jarang terjadi. Maka tak seorang pun suka melalaikan kesempatan itu, mereka rata ingin menyaksikan pertandingan ke situ, tapi mereka merasa tak sanggup. Bahkan ada sebagian orang yang menggambarkan Bukit Boan Kiap Hang itu ada sangat misterius dan berbahaya keadaannya, seolah orang yang menuju ke situ berarti akan berjumpa dengan rupa bencana yang sukar dapat dielakan. Lim Tiang Hang yang di sepanjang jalan mendengar banyak cerita burung serupa itu, hanya ganda ketawa sendiri. Menurut maksudnya semula, lebih baik pergi ke Bukit Siong San Geraja Siaw Lim Siae, kemudian bersama Hui Hui Tai Su beramai-ramai pergi ke lembah Toan Bunke. Tetapi setelah mendengar berita yang ramai itu, menurut adatnya yang keras dan tinggi hati, ia berkeputusan hendak menerjang tempat yang amat berbahaya itu sendirian. Ia yang memang memiliki potongan wajah tampan dan badan tegap dan beda dengan pemuda biasa, sudah tentu di sepanjang perjalanannya, juga tidak sembunyi-sembunyikan dirinya makas yang sudah diketahui oleh kaki tangan perkumpulan Tian Chu Kau. Hari itu, ketika sedang asyiknya ia berjalan dari dalam rimba di pinggir jalan raya, tiba muncul seorang wanita cantik dengan dandanan pakaiannya yang heboh. Wanita ini lantas memanggil, Hang Ji, kemari. Lim Tiang Hang ketika menoleh, segera melihat bahwa orang yang memanggilnya tadi itu tidak lain daripada ibunya sendiri, Loh Hei Ehu Jania lalu berhenti. Seketika dan terus menghampiri wanita itu. Dengan sikapnya yang sangat hormat, memanggil ibu kepada perempuan itu. Loh Hei Ehu Jania dengan wajah ramai senyuman bertanya, Kau mau pergi kemana anakku? Mari mengasolah dulu sebentar, nanti boleh lanjutkan perjalananmu lagi. Perkataan seorang ibu tidak bisa ditolak oleh anaknya. Di samping itu, Lim Tiang Hang memerlukan banyak keterangan dari ibunya, maka ia lantas mengikuti Loh Hei Ehu Jania berjalan memasuki rimba. Setelah melalui rimba lebat, di suatu tempat dalam rimba itu diihatnya berdiri sebuah kuil kecil. Di depan pintu terpasang papan merek, Hau Tiok Ham, tiga huruf besar berwarna emas. Loh Hei Ehu Jania agaknya kenal baik keadaan dalam kuil tersebut lantas mengajak Lim Tiang Hang sampai di pendopo dalam. Kuil ini meski tidak besar, tetapi segala perabotan di dalamnya teratur rapi dan bersih. Dua orang ini baru saja melangkah pintu, dari dalam tiba ada suara orang menanya, si cu dari mana yang mengunjungi kuilku ini? Dan perkataan disertai dengan terdengarnya suara orang bertindak keluar. Dari dalam kelihatan muncul Niko pertengahan umur yang berjalan sambil membawa kebutan. Loh Hei Ehu Jania tak menjawab pertanyaan Niko itu, berjalan terus dengan angkat kepala. Lim Tiang Hang meski merasa sifat tinggi hati ibunya, tetapi tidak dikentarakan di wajahnya, ia pun turut berjalan dan lantas duduk di samping ibunya yang telah duduk lebih dulu di suatu bangku dekat meja. Niko itu ketika melihat Loh Hei Ehu Jania bagai terperanjat, buru menghampirinya lalu memberi hormat. Sambit rangkap kedua tangannya berikata, Pin Niai Cheng Siu di sini menghadap Kau Wacu Hu Jin. Loh Hei Ehu Jania dengan sikapnya gagahan, kebaskan tangannya seraya berkata, tidak perlu banyak peradatan. Suruh orang sediakan sedikit hidangan dan arak. Lim Tiang Hang yang duduk di samping gam berpikir. Heran, di dalam kuil Niko dari mana ada sedia arak dan hidangan. Ia lantas melirik Niko yang mengaku bernama Cheng Siu itu, seketika itu lantas kaget. Kiranya Niko itu tidak mirip dengan orang beribadah tinggi, mungkin lebih mirip kalau dikatakan sebagai anak wayang yang akan main ke atas pentas lagi pula parasnya yang menampakkan kebengisannya itu, membuatnya lantas memgira kalau Niko ini sebetulnya adalah kaki tangannya Tian Chu Kau. Loh Hei Ehu Jania setelah menyuruh Niko itu pergi, tiba menanya kepada Lim Tiang Hang, kau kelihatannya begitu terburu, apa juga mau pergi ke lembah Toan Bungei? Lim Tiang Hang menjawab sambil langgukan kepalanya, Ya, aku ingin menemui itu Pek Tokawimo. Loh Hei Ehu Jania perlihatkan perubahan atas parasnya. Ngaco bentaknya, di dalam dunia, di mana ada anak bermusuhan dengan ayahnya. Aku larang kau pergi ke sana. Lim Tiang Hang dalam hatinya merasa tidak senang dibentak begitu, tetapi ia merasa tidak sampai hati untuk membantah kemauan ibunya. Ia hanya tertawa hambar, dan tiba balik bertanya, Ibu, tahukah seorang yang bernama Lim Tian San, yang bergelar Holok Shusu? Mendadak hatinya Loh Hei Ehu Jin seolah ditusuk oleh pisau belati. Sekujur badannya gemetaran, wajahnya pucat pasi. Lama ia baru berkata lagi, Aku tidak kenal orang itu. Apa perlu memananyakan soal ini Lim Tiang Hang yang menyaksikan perubahan air muka ibunya? Dalam hatinya sudah dapat menebak sebagian. Maka diam berkata kepada dirinya sendiri. Kalau kulihat, Holok Shusu pasti adalah ayahku. Aku. Sekarang tidak perlu pecahkan rahasia ini. Aku mau lihat nanti saja. Kalau si pengemis Matus satu dapatkan berita pasti, coba kudesak dia ini lagi. Maka karena sudah terlalu lama tidak berkata, lantas menjawab sekenanya sambil ketawa, sebab dia bersama Anshi dengan aku, Iseng ingin tanya saja, tidak lain maksud. Loh Hei Ehu Jin baru kelihatan mengeluh napas lega. Perasaannya yang tadinya tegang, mulai tenang. Lalu dibaliknya lagi persoalan tadi ke soal lama. Katanya, dalam pertemuan di lembah Toan Bun Kei itu, adalah orang golongan Hian Bun dengan Xiao Lim Pei sebagai kepala yang hendak membereskan pertikaian lama. Dengan kau tidak ada hubungannya, maka paling baik kau berdiri di luar garis, jangan cari pusing sendiri. Lim Tiang Hang mengjeleng kepala dan berkata, itu tidak mungkin, orang dalam dunia dapat mengurus setiap urusan dunia. Tian Chu kau yang sering timbulkan bencana bagi dunia Kang Ong tidak bisa dibiarkan, aku mesti ikut campur dalam persoalan ini. Lagipun, Pek Tok Wimo itu mungkin adalah itu orang yang suhu perintahkan aku supaya dibinasakan selekas mungkin. Loh Hei Ehu Jin kembali nampak terperanjat, lama tak bisa membuka mulut. Dalam hatinya terus memikirkan daya bagaimana supaya anaknya ini tidak teruskan maksudnya pergi ke lembah Toan Bun Kei. Sebab di satu pihak adalah suaminya sendiri dan yang lain adalah anaknya. Apabila kedua pihak itu saling bunuh sendiri, akibatnya tentu sangat hebat. Pada saat itu hidangan dan arak yang diminta sudah disediakan. Loh Hei Ehu Jin lalu berkata kepada anaknya, kau yang berhari menempuh perjalanan jauh, barangkali sudah lapar. Lekas makan hidangan ini. Dalam kuil kecil ini, meski tidak ada makanan enak, tapi setidaknya toh jauh lebih enak daripada makanan di luaran. Lim Tiang Hang menyaksikan semua barang hidangan di atas meja berbau harum dan kelihatan sedap. Apalagi kala itu ia memang sudah terlalu lapar, maka lalu jemput sumpitnya dan makan dengan lahapnya. Dalam hati Loh Hei Ehu Jin saat itu merasa tidak karuhan. Terus wanita yang berdan dan heboh ini duduk termenung, lama baru angkat cawannya untuk mengirup isinya, dan berkata kepada anaknya, keringkanlah arakmu. Lim Tiang Hang yang sedang dahar hidangannya, lalu angkat cawan araknya dan diminum hingga kering. Loh Hei Ehu Jin lantas ambil cawan anaknya dan diisikan lagi. Dengan bajunya yang panjang dan gedom brengan saat itu menutupi cawan, kemudian nampak ia menaruh apa ke dalam cawan itu dengan gerakan tidak beres, kemudian mengangsurkan kembali cawan itu. Kita antara ibu dan anak jarang terkumpul, minumlah secawan lagi baru makan nantinya. Lim Tiang Hang karena pandang muka ibunya sendiri, dan satu dua cangkir arak pikirnya takkan memabukan, maka lantas dikeringkannya lagi arak yang diangsurkan tadi. Tidaknya na, ketika arak itu masuk dalam perutnya, kepalanya mendadak dirasakan pening. Tapi ia yang memiliki tenaga dalam tinggi, begitu merasa gelagat tidak baik, buru kerahkan tenaga dalamnya untuk mengeluarkan obat mabuk itu, tetapi ternyata sudah terlambat. Dalam keadaan setengah mabuk jatuh badannya di lantai. Lo He He Hu Jin setelah mengawasi wajah anaknya sejenak, lalu berkata sambil menghela nafas panjang. Anak, bukannya ibumu mau celakakan kau, sebetulnya. Karena aku tidak tega melihat kau bertempur matian melawan ayahmu. Tanda petik. Dan wanita heboh ini lalu keluarkan perintah, dari dalam muncul dua nikau bertubuh kuat yang lantas pondong badan Lim Tiang Hang, dibawa masuk ke dalam. Setelah Lim Tiang Hang dibawa pergi, Lo He He Hu Jin memberi pesan pula kepada Cheng Siu, baru meninggalkan tempat tersebut. Kini Lim Tiang Hang, sejak dibius dengan obat mabuk, baru siuman kembali. Ketika membuka matanya, didapati dirinya berada dalam sebuah kamar tahanan yang gelap gulita. Diketuknya kepalanya sendiri, lalu berkata bagai orang menggerutu, bagaimana ini bisa terjadi? Diam ia mencoba kekuatannya, tidak ada halangan apa atas dirinya. Ia lalu bangkit, maksudnya mau keluar. Tetapi ketika tangannya mirabah, ternyata sekelilingnya terdiri dari batu yang dingin, demak dan sedikit pun tak tertampak pintu untuk keluar. Kini ia benar gusar, tetapi pun gemas. Ia berkata kepada dirinya sendiri setelah menghela nafas panjang, hati manusia benar susah dijajaki. Sampai ibuku sendiri, begitu tega turun tangan mencelakakan anaknya. Bagaimana kalau aku terjatuh dalam tangan orang lain? Memikir sampai ke situ, lalu tangannya diangkat di gempur tembok batu itu. Gempuran ini begitu hebat, pembaringan di mana tadi ia direbahkan, kini telah hancur berantakan. Tetapi tembok yang kokoh kekar itu sedikit pun tiada bergeming. Kiranya itu adalah satu kamar tahanan di bawah tanah. Kecuali sebuah lubang pintu, diseputarnya terdiri. Dari batu dan tanah yang tebal. Dalam pada itu, Samar Lim Tiang Hang dengar ada suara orang berkata, Kongcu, hematlah tenagamu. Tempat di bawah tanah ini sangat kokoh. Setelah pertemuan di lembah Toan Hun Gi nanti selesai, sudah tentu Lo Hei Ei Hu Jin sendiri akan datang membebaskan lagi. Lim Tiang Hang gusar, lantas membentak, kau siapa? Lekas buka. Lihat kalau tidak dan aku bisa keluar, akan kuhabiskan nyawamu lebih dulu. Astaga! Kongcu, kenapa kau jadi begitu galak? Pin Yei hanya bekerja menuruti perintah saja. Tanda petik. Berkata sampai di situ, mendadak orang berkata di luar berhenti, Samar kedengaran bagai ada barang jatuh. Daya pendengar Lim Tiang Hang yang amat tajam, lantas dapat membedakan bahwa orang yang bicara tadi mungkin sudah digulingkan orang lain. Dalam kagetnya pikirnya lalu dikerjakan. Apa ada orang lain lagi? Begitulah tanyanya pada diri sendiri. Tepat pada waktu itu di atasan kepalanya terdengar suara berisik, dan segera lantas terbuka satu pintu kecil. Dari situ keluar satu tangan yang menggapai. Anak, lekas keluar demikian suara dari luar itu. Lim Tiang Hang yang sudah sering mendengar orang lain menyebutnya anak, maka kala itu sudah tak dihiraukannya lagi. Dengan cepat senjala seruling emasnya dikeluarkan, lalu setelah memutarkan gencar, sinar emas berkilauan membuat terang keadaan kamar yang gelap itu, tubuhnya pun lantas melesat tinggi menerobos pintu keciwi tadi. Saat itu rembulan baru mulai muncul. Keadaan di sekitarnya nampak terang benerang. Lim Tiang Hang yang sudah keluar dari kamar tahanan, baru dapat tahu bahwa tadi ia disekap dalam kamar tahanan yang terdapat di bagian belakang kuil tersebut. Sedang pengurus kuil itu sendiri, entah dibikin rubuh oleh siapa. Seorang laki berdandan bagai seorang pelajar, dengan bentuk badannya yang tinggi, mendadak berdiri di pelataran sambil memandang tangan dan kepala mendongak melihat rembulan. Sikapnya itu tampak tenang. Lim Tiang Hang yang melihat itu, lantas tahu tentu orang bagai pelajar itu sendiri yang menolongnya tadi. Ia buruh menghampiri pelajar pertengahan umur itu, sambil menyoja berkata, atas pertolongan tuan di sini aku yang rendah mengucapkan banyak terima kasih. Pelajar itu menoleh, bersenyum tanpa berkata apa, tidak membalas penghormatan si anak muda. Lim Tiang Hang melihat wajah pelajar itu, bercekat hatinya. Ia merasa bahwa laki di depannya ini seperti pernah melihat, tetapi tak tahu di mana. Ternyata dengan senyumannya itu, yang menawan hati, membuat orang tidak jemuh memandang. Lantas timbul suatu perasaan hangat yang tidak terhingga, yang seolah telah mempengaruhi diri anak muda ini, maka seketika itu ia hanya berdiri tercengang. Pelajar itu mendadak berjalan dua tindak dan menepuk-nepuk pundak Lim Tiang Hang. Dengan suara lemah lembut dan nada suara penuh welas asih berkata, anak, apa yang kau perlihatkan semuanya baik. Aku merasa puas dan bangga sekali. Setelah itu pelajar ini lalu memberikan Lim Tiang Hang sebuah benda yang berupa tanda kepartaian, wamanya hitam berkilauan, kiranya terbuat dari besi bukan besi, emas bukannya logam itu. Di atasnya terukir seekor binatang kielin yang indah sekali. Selain daripada itu, masih ada lagi satu sampul yang disesapkan ke tangannya, dari pelajar itu dengan suara perlahan berkata, selanjutnya, kalau kau berada dalam kesulitan atau menemukan bahaya, tanda kiein itu boleh kau. Capkan di suatu tempat yang letaknya gampang dilihat orang. Dengan sendirinya sudah tentu nanti akan datang orang yang akan memberi bantuan kepadamu. Dalam pertemuan di lembah Toan Hun Gi nanti, meski banyak bahayanya, tapi kau boleh pergi. Dan meskipun Pek Tok Wimo sudah berhasil mempelajari dua rupa ilmu yang terdapat dalam Tatmokeng, tapi Asaika sudah berhasil mempelajari dua jurus ilmu silat yang kutulis dalam sampul itu, pasti kau akan dapat menjatuhkannya. Tapi ingatlah aku berpesan, terhadap Pek Tok Wimo itu tidak boleh kau berlaku keterlaluan. Nanti setelah dosanya sudah meluap dari takaran, sudah tentu ada orangnya tersendiri yang akan membereskan jiwanya. Sebab jikalau kau turun tangan kepadanya, ini kurang pantas. Lim Tiang Hang heran, lalu bertanya, Lo, kenapa bisa begitu? Senyum yang tersungging di bibir pelajar pertengahan umur itu mendadak lenyap. Dan mulutnya membuka lagi, setelah menghela nafas berkata, semua sebab dan akibat dalam soal ini kau belum tahu. Tapi, di kemudian hari akan mengerti sendiri, sekarang tidak usah banyak tanya. Dalam otaknya Lim Tiang Hang telah dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Selagi ia mau bertanya pula, ia hanya merasakan angin bertiup dan pelajar pertengahan umur tadi sudah hilang dari depan matanya. Ia buru mengejar dengan mengambil jalan lompat ke atas genteng, tapi hanya suasana malam yang meliputi daerah itu tidak kelihatan satu bayangan manusia pun juga. Ilmu mengentengi tubuhnya, Itxia Cian Li sebetulnya sudah merupakan suatu ilmu entengi tubuh yang tidak ada tandingannya, tapi ilmu meringankan badan orang itu tadi ternyata jauh lebih hebat daripada Itxia Cian Li. Di atas genteng pemuda ini berdiri termangu sebentar, tiba digatrukannya kakinya, berkata kepada dirinya sendiri. Ah, aku benar gelo. Kenapa sampai kelupaan renanyakan si dan namanya? Hanya dalam pertemuan yang begitu singkat tadi itu, suara, senyum serta wajah orang itu telah tercatat nyata sekali dalam otaknya. Belum pernah ia perhatikan. Seseorang yang begitu baik seperti orang tadi yang dijumpainya malam itu. Pelajar pertengahan umur tadilah yang merupakan satunya orang yang mendapat perhatian penuh daripadanya. Dan kini, orangnya sudah tiada, menyesal pun tidak bergua lagi. Ia tidak ada waktu untuk memikir lebih lama lagi, buru menyimpan benda dan sampul yang diberikan laki pelajar tadi, lalu lompat turun dari genteng kuil dan menuju ke jalan raya. Baru berjalan kira setengah jam, tiba matanya melihat sinar biru, melayang tinggi di angkasa, arahnya diduga dari pojok kuil tadi. Sinar itu perdengarkan ledakan dan berpencaran di angkasa. Ia yang sudah kenal baik tanda itu, segera mengetahui bahwa kawanan Niko dalam kuil tadi tentu sudah mengeluarkan tanda bahayanya. Kembali terdengar suara SRR, SRR-an dua kali dan sinar biru nampak meluncur ke arah di mana ia berjalan. Tidak usah dikata lagi, tentu itu adalah hasil perbuatan orangnya Tian Chu Kau yang hendak menghadapinya. Jikalau pada saat itu ia mau menyingkir, masih keburu. Akan tetapi ia tidak sudi berbuat demikian. Sambil ketawa dingin, terus berjalan lambat. Tiba di sekeliling terdengar suara riuh. Dari pinggiran jalan tersebut keluar serombongan orang yang menghadang di hadapannya. Dengan sorot metu dingin Lim Tiang Hong mengawasi orang itu, kesemuanya berjumlah dua pulah orang, keseluruhannya masih asing baginya. Hanya satu, yang tangannya membawa cangklong panjang, yang pernah datang ke selat bu Cheng Hiap ia kenali. Rombongan orang itu setelah merintangi perjalanan Lim Tiang Hong, tidak perlihatkan gerakan apapun. Pemuda ini juga tidak mau menegur, hanya berdiri sambil sedekapkan kedua tangannya. Pada waktu itu dari lain jurusan kembali muncul serombongan orang. Lim Tiang Hong yang mengetahui itu, lantas ketawa bergelak dan berkata, kalian ini semua tentu adalah anjingnya Tian Chu Kau. Berapa banyak semuanya? Suruh mereka keluar tinggalkan rumah. Belum habis perkataannya, dari rimba sebelah kiri kembali muncul serombongan imam yang semuanya membawa bendera panjang. Sama seperti imam yang hendak menjalankan ibadat. Rombongan imam ini dipimpin oleh Luong Hong Kuan Chu, yang berjalan paling depan. Tiga rombongan itu berkumpul di situ, tidak ada yang saling tegur, seakan telah mengetahui bagaimana tindakan selanjutnya yang harus diambil. Lim Tiang Hong yang dikurung demikian, masih tenang saja sedikit pun tak menunjukkan wajah keder atau jari. Mendadak keluar bentakannya, kakinya digederukan dan menudingkan tangannya kepada orang tua jauh membawa cangklong, aku tanya kau. Kau pancing kemana heng Tianit Olociampu'e? Orang tua itu angkat cangklongnya dua kali, ini baru menjawab sambil ketawa, nenek tua itu sudah pulang ke akhirat. Kau mau cari dia? Susul saja ke sana. Lim Tiang Hong gusar, lantas berseru, kentut. Bersamaan dengan teriakannya itu, tangannya bergerak, sudah mengirim satu serangan hebat. Orang itu kelihatan kaget, ia sama sekali tak pernah menduga bahwa kekuatan tangan anak muda tanggung yang dihadapinya itu, ternyata jauh lebih hebat daripada tenaga yang dimiliki heng Tianit Olociampu'e. Sekalipun dia merasa kepandainya cukup tinggi, terhadap serangan itu tak berani menyambuti. Buru dikeluarkan ilmunya mengagus membuang serangan lawannya ke samping. Sementara itu kakinya juga menggeser ke samping sejauh tiga kaki. Rombongan orang yang datang malam itu semuanya merupakan tokoh terkuat pilihan. Maksudnya hanya untuk menjaga jangan sampai Lim Tiang Hang bisa kabur. Mereka hampir kesemuanya merupakan tokoh kelas wahid dalam dunia Kang O. Ketika mengetahui Lim Tiang Hang mempunyai tenaga besar dan hebat demikian, semua pada terperanjat. Maka meskipun Lim Tiang Hang yang lebih dahulu mulai menyerang, semua orang itu masih belum mau bergerak. Mas Sing pada mengumpulkan tenaga, agaknya untuk nanti bergerak serentak. Lim Tiang Hang yang sudah banyak mengalami pertempuran besar maupun kecil, pengetahuannya dalam menghadapi musuh banyak tentu makin banyak. Ketika serangan pertamanya tak menghasilkan telur yang dimaksud, ia tidak turun tangan lagi. Dia melalu menggunakan ilmu Xiao Yang It Kusin Kang melindungi tubuhnya, kemudian berdiri tegak di tengah kurungan menantikan perubahan apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk sesaat medan pertempuran itu sunyi. Kecuali suara nafas orang dan berkisarnya kaki manusia, tak terdengar suara apapun lagi. Ini sebetulnya merupakan suatu pertempuran yang tak adil. Tiga empat puluh orang yang kesemuanya merupakan tokoh kenamaan, mengepung seorang anak muda, apalagi mengingat orang itu semuanya merupakan orang yang sudah lama berkecimpung di dunia Kang Ou. Akan tetapi sekalipun mereka itu berjumlah besar, masih belum seorang pun yang berani membuka serangan lebih dulu. Dengan demikian kedua pihak nampak pada saling menantikan kesempatan baik untuk turun tangan. Mendadak dari luar kalangan ada seseorang menerobos masuk bagai orang kesetanan. Orang ini ternyata ada seorang kongcu tampan, dengan pakaiannya yang perlente itu, seolah ingin perlihatkan kemewahannya dalam berpakaian itu, terus masuk melalui sela oang banyak itu, kemudian tahu sudah berdiri berendeng dengan Lim Tiang Hong. Setelah itu dia menungak ketawa terbahak. Bagus katanya kemudian. Malam ini, mendapat kesempatan dapat menyaksikan barisan bonggutin dari tokoh terkuat rimba persilatan daerah Tionggoan, rejeki mataku sesungguhnya besar sekali. Oleh karena semua orang tadi sedang pusatkan perhatiannya ke tengah kalangan, maka kedatangannya kongcu yang secara mendadakan itu sudah tidak diketahui oleh mereka. Setelah kongcu itu buka muyut, baru mereka sadar kalau dalam kalangan telah bertambah dengan satu orang, maka tentu saja pada terheran. Liong Hong Kongcu segera mengenali kongcu yang baru masuk itu, yang ia tahu adalah hangguat kongcu dari pulau Toho Atu. Maka ia lantas berkata dengan membawakan perasaan herannya dalam katanya, Kongcu, kau dengan bocah itu. Tanda petik. Belum habis perkataannya, hangguat kongcu sudah memotong, dan ketawa dingin, bersahabat dengan dia setidaknya jauh lebih baik dari papa berkenalan dengan bangsa telur busuk yang suka tipu dan tidak tahu malu seperti rombongan kalian ini. Liong Hong Kongcu yang biasanya menyebut diri sendiri satu jagoan dalam daerahnya, meski merasa agak jeri terhadap orang Toho Atu tapi ketika mendapat hinaan di depan begitu banyak orang, ia tidak suka unjuk kelemahan. Pintu nasihatkan kau dengan maksud baik. Mau dengar atau tidak terserah padamu sendiri. Kalau sampai terjadi pertempuran dan kau tak bisa meramalkan persahabatan antara gereja kami dengan Toho Atu nanti jadinya bagaimana? Hangguat kongcu ketawa terbahak, lalu berkata, perbuatlah sebagaimana kau suka. Tidak perlu pikir pembalasan orang Toho Atu. Dan apabila kau punya kepandayan bisa sentuh kulit badanku, hitung pelajaranku kurang dalam. Cuma aku juga barangkali perlu beritahukan kau dulu, kalau sudah mulai bertempur, saat itu kaki dan tangan tentu tidak punya metode dan jangan sesalkan kalau nanti kongcumu yang baik hati ini akan berlaku telengas menghajar kalian. Ha, 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 ha. Kadat tangan Hangguat kongcu itu mesti dengan maksud baik hendak memberi bantuan tenaga, tetapi atas perbuatannya dan kelakuannya tadi yang melampaui batas itu, membuat tidak senang hatinya Lim Tiang Hong. Setelah ketawa sebentar, pemuda itu lalu berkata, maksud baik saudara cuma bisa membuat aku si orang si Lim terima dalam hati dengan perasaan bersyukur sangat. Sayang untuk melayani bi Cokok semacam ini, aku masih belum perlu bantuan lain orang. Mendadak badannya kelihatan melesat, menerjang si orang tua bercangklong. Sebentar saja sudah kali serangan beruntun dilancarkan. Orang tua itu kerepotan agaknya, kelit sana menyingkir kemari tau sudah delapan kaki mundur ke belakang. Orang tua ini, kepandaiannya juga tidak bisa dipandang remeh. Sebentar kelihatan mundur, sesudah itu menerjang keras ke depan. Senjatanya hun cuingnya, Cangklong panjang, sebentar saja sudah balas serangan pemuda tadi sampai kali. Sedang ujung senjatanya, yakni kepala Cangklong, terus menuju jalan darah penting lawan mudanya. Pertempuran itu begitu dibuka dengan terjangan Lim Tiang Hang tadi, sebentar saja suara bentakan orang dan bayangan kepalan tangan maupun senjata tajam lantas mengarah badan Lim Tiang Hang dari berbagai penjuru. Sebaliknya tiada seorang pun yang berani menerjang Hang Wat Kong Chu. Hang Wat Kong Chu tau telah ditolak pemberian bantuannya kepada Lim Tiang Hang, tetapi ia tidak bermaksud terus batalkan niatnya yang keras hendak membantu pemuda itu. Maka ketika melihat orang banyak mengerubuti Lim Tiang Hang ia mengeram dan menerobos masuk lagi dalam kalangan. Adapun beda jauh dari gerakan Lim Tiang Hang, Kong Chu ini begitu turun tangan tentu ada korban jiwa melayang. Maka begitu tadi ia menerobos masuk, terdengar satu jeritan ngeri. Dua imam yang membawa dua bendera panjang sudah dipentalkan olehnya keluar kalangan. Hang Wat Kong Chu kini bagai bayangan, begitu masuk dalam kalangan lantas berdiri belakang-membelakangi dengan Lim Tiang Hang. Dua pemuda gagah perkasa yang seakan menjadi anak emasnya Tuhan, begitu bergan dengan tangan lantas merubah suasana. Semua serangan yang aneh, gerak tipu yang luar biasa meluncur dari pihak dua anak muda itu. Di antara mengulaknya debu yang tinggi ke atas, cuma tampak berkelebatnya dua bayangan orang itu. Tiba, di situ lantas kocar kacir. Orang yang mengepungnya, kebanyakan pada mundur terbirit. Orang yang turut bertempar di situ, kecuali Liong Hong Kong Chu dan orang tua dengan senjata Un Chui, masih banyak orang yang merupakan tokoh dunia Kang O. Maka setelah terjadi kekalutan sebentar perlahan mereka dapat memperbaiki suasana, bisa kumpulkan orangnya kembali dan serangan dari mereka lantas tambah cepat, tekanan dari pihak mereka makin tambah berat. Hang Wat Kong Chu yang selalu sombong, begitu merasakan tekanan hebat, lantas pikir hendak menghunus pedangnya. Tetapi ketika melihat Lim Tiang Hang masih tetap tenang saja menghadapi musuh dari berbagai jurusan, hatinya yang ingin menang selalu itu timbul seketika. Maka sambil kertak gigi, niatan mencabut senjata itu diurungkannya. Kedua pihak berkutatan lagi sekian lama. Di pihak orang banyak, pihak pengepung itu agaknya telah merancangkan rencana. Mereka gunakan orang tua dan Liong Hong Kong Chu itu sebagai induk kekuatan mereka. Orang tua bersenjata Hong Chu itu menghadapi Lim Tiang Hang, sedang Liong Hong Kong Chu melayani Hang Wat Kong Chu. Dan yang lainnya menyerang dari empat penjuru. Setiap kali Lim Tiang Hang dan Hang Wat Kong Chu melancarkan serangannya, mereka itu turun tangan dari samping. Dengan demikian kedua Kong Chu itu mau tak mau harus tarik kembali serangannya untuk menolong diri sendiri dulu. Dengan demikian maka orang tua itu bersama Liong Hong Kong Chu boleh menghadapi musuhnya dengan hati tabah. Sedangkan di pihaknya Lim Tiang Hang, mereka dua orang tak mendapat banyak kesempatan untuk balas menyerang. Pertempuran secara begini sudah tentu berat sebelah. Lim Tiang Hang yang melihat gelagat perubahan itu, yang ternyata tidak menguntungkan bagi pihaknya sendiri kalau lama tiba berkata kepada kawannya, mari kita bertempur secara berpencaran. Masing boleh cari korban sendiri. Setelah itu badannya loncat tinggi ke atas, kemudian melancarkan serangannya dari tengah udara, mengarah rombongan orang yang berdiri di posisi timur. Setelah itu nampak badannya berputaran lagi sebentar, dan menyerbu terus orang dalam rombongan di situ. Suara jeritan ngeri terdengar berulang. Dua orang kuatnya Tian Chu Kau yang menjadi tataran pertama, telah dipukul rubuh dan tidak bisa berkutik lagi. Selagi Lim Tiang Hang bergerak, Hang Goat Kong Chu juga segera menelat perbuatan kawannya itu. Ternyata Kong Chu ini lebih ganas daripada Lim Tiang Hang, maka setelah terdengar suara jeritan ngeri berulang, banyak orang sudah rubuh dalam keadaan putus nyawa di bawah tangannya. Keadaan kalut lagi. Pertempuran tidak berimbang tadi kini berubah jadi pertempuran main keroyok tidak karuhan. Dalam keadaan demikian, dari rombongan orang Tian Chu Kau itu, terdengar suara nyaring, keluarkan senjata. Jangan sampai dua orang itu lolos. Sebentar kemudian suara senjata yang keluar dari sarungnya terdengar gemuruh di mana, sinar berkilauan lantas berkelebatan memenuhi kalangan. Rombongan orang itu kini dengan senjata terhunus maju menyerang dua pemuda yang seolah bayangan itu. Hang Goat Kong Chu lantas ketawa bergelak dan berseru, Bagus! Ini adalah pertempuran yang baru memuaskan hatiku. Pakainya yang begitu mentereng nampak berkibaran. Kong Chu ini lompat melesat melalui kepala orang itu. Tiba sinar putih seperti biang lalah meluncur menggulung ke arah kepala orang banyak itu. Hang Goat Kong Chu yang terkenal dengan ilmu pedang riha yang luar biasa, dengan keluarnya kini pedang panjangnya itu, bagai macan tumbuh sayap, membuat setelah pedang berkelebatan di atas kepala orang banyak, lantas disusul dengan jeritan ngeri berulang. Lim Tiang Hang yang menggunakan sedikit kesempatan melihat Kero melayani lawan dari Hang Goat Kong Chu yang begitu bagus, dalam sekejap membinasakan banyak lawan, lantas berseru panjang dan menghunus keluar seruling emasnya hingga sebentar kemudian senjata luar biasa itu sudah mengamuk di antara badan orang banyak itu. Dua anak muda yang merupakan malaikat Jibril itu begitu timbul nafsu mereka hendak membunuh, bagai sudah tak ada yang dapat menahan. Maka pertempuran di situ sebentar saja sudah berubah begitu rupa. Empat lima puluh orang kuat yang mengepung mereka dua orang, belum sampai dua jam sudah pada terluka atau gugur separuhnya. Tinggal lagi kini beberapa puluh yang kepandainya lumayan, masih coba mengadakan perlawanan secara matian. Tidak dikira dari jumlah mereka yang kini berkurang separuh tetapi daya penyerangan mereka malah lebih hebat dari yang tadi. Rombongan lantas terpecah menjadi dua kelompok. Liong Hong Kuan Chu membawa delapan anak buahnya sendiri melawan Hang Goat Kong Chu. Sedangkan orang tua bersenjatakan Hun Chue itu, dengan sebelas orangnya Tian Chu Kau melawan Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong yang mempunyai kekuatan tenaga dalam tak ada taranya, meski sudah bertempur semalam suntuk, semangatnya masih minyala. Ketika melihat keadaan pihak kawannya, Hang Goat Kong Chu, kelihatan sudah berpeluh banyak, wajahnya yang cakap nampak merah membara. Maka ia lantas menyerukan temannya itu. Saudara apa masih bisa terus bertahan? Aku akan segera habiskan mereka dan bantu ke sana. Hang Goat Kong Chu yang ruat tak sombong, sudah tentu tak mau unjuk kelemahannya. Dengan napas sengal, ia masih coba menjawab, kau tak usah khawatir, aku masih banyak punya kekuatan menghadapi mereka. Namun Lim Tiang Hong Tauseng kawan sebenarnya sudah lelah, maka ia lantas memberi semangat padanya, ilmu pedang saudara dalam dunia ini tidak ada tandingannya. Tidak perlu aku khawatirkan. Setelah berkata demikian, senjatanya sendiri berputar bagai titiran, kemudian dengan gerakan yang luar biasa manisnya, seruling emas itu telah minta itu korban pula. Seorang Tan Chu dari Tian Chu Kau, saat itu juga telah tertembus dadanya dan tewas seketika itu juga. Hang Goat Kong Chu yang melihat kawannya kembali telah mengambil jiwa lawannya, semangatnya bangkit pula. Dengan sisa tenaga yang ada padanya, mendadak dikeluarkan satu tipu serangan yang terampuh. Tipu serangan ini dinamakan Gin Yam Kong Jang. Dan serangan itulah yang dulu hampir membuat Lim Tiang Hong terkalahkan olehnya. Seorang imam anak buahnya Li Yong Hao Kuan Chu sebentar sudah terpapas bagian pundaknya, sehingga sebelah lengannya terpisah dari badannya. Imam itu tidak bisa keluarkan suara, sudah mati. Tetapi bagi Hang Goat Kong Chu sendiri, pemuda mentereng ini juga sudah bagai kehabisan napas. Dengan badan terhuyung mundur sampai tiga tindak. Li Yong Hao Kuan Chu agaknya tak mau melepaskan kesempatan baiknya. Senjata kebutannya lantas diputar, dengan kecepatan bagaikan kilat menotok jalan darah pemuda itu. Lim Tiang Hong meskipun sedang melawan banyak musuh kuat, tetapi matanya masih sempat setiap waktu ditujukan kepada kawannya itu. Maka begitu melihat Hang Goat Kong Chu dalam bahaya, lantas dipukul mundur satu lawannya, kemudian lompat melesat maksudnya hendak memberikan pertolongan. Tetapi orang tua itu ternyata cerdik otaknya. Dengan gerak pertama Lim Tiang Hong menghalau temannya, ia lantas tahu anak muda lolos. Tentu ia tak suka orang ini keluar kalangan, maka lantas diputarnya Hun Cuenya makin gencar, melancarkan serangan bertubi. Dalam keadaan demikian Lim Tiang Hong terpaksa menggunakan senjatanya melindungi dirinya sendiri lebih dulu. Di pihaknya Li Yong Hao Kuan Chu, agaknya imam ini telah anggap pasti Hang Goat Kong Chu akan tewas oleh senjatanya. Ketika senjatanya itu meluncur turun, mendadak nampak berkelebatnya sinar pedang. Hang Goat Kong Chu dengan ganas membabat dengan pedangnya, mulutnya berseru, imam busuk. Kau mau pedai Kong Chumu tidak kena dengan caramu itu. Li Yong Hao Kuan Chu yang sama sekali mimpi pun takkan menduga gerakan Hang Goat Kong Chu itu hampir saja mampir di dadanya. Justru pada saat itulah dari jauh terdengar suara siula nyaring. Di bawah sinar matahari pagi, delapan orang laki berpakaian perlentih dengan masing membawa pedang di gegernya, meluncur ke dalam kalangan bagaikan anak panah lepas duri busurnya. Belum lagi mereka tiba masuk kalangan, semua sudah berkata dengan suara nyaring, Kong Chu, silakan mengasur dulu. Biarlah kami yang bereskan kawanan imam bangsat yang tidak punya matu ini. Kedatangan orang muda yang secara mendadakan ini mengejutkan sekali hatinya Li Yong Hao Kuan Chu hingga diam berkata pada dirinya sendiri, orangnya Toho Atu sudah pada datang, kalau pertempuran dilanjutkan barangkali pihak kita yang akan celaka. Dan selagi orang dalam kalangan itu semua masih berada dalam kaget dan keheranannya, dari dalam rimba kembali terdengar suara ketawa aneh. Dan di atas pohon besar di rimba sebelah timur kelihatan berdiri seseorang pengemis berewokan berkaki. Kaki satu dia ini datang bersama dua orang tua berpakaian hijau dengan jenggotnya warna putih yang berkibaran tertiup angin. Pengemis kaki satu itu lantas berkata sambil terdengarkan suara ketawanya yang aneh. Apa cuma kau Toho Atu saja-saja yang bisa kirim bala bantuan? Apakah kalian kira kami dari Hang Hang Tai tidak ada orang? Nama Hang Hang Tai itu lebih besar pengaruhnya daripada Toho Atu. Dan kini, orang dari dua pihak itu ternyata sudah pada datang semuanya, ini membuat ciut nyali semua orang yang ada di situ. Bab 28 Pengemis berewokan yang kakinya pincang itu, adatnya paling berangasan. Setelah perdengarkan suara ketawanya yang aneh, tubuhnya sudah melesat laksana seekor burung Raja Wali, menerjang ke dalam kalangan dan tangannya juga lantas turut bekerja dengan saat. Pukulan ia sudah bikin terpental dirinya seorang dari anak buahnya Tian Cukau, sehingga melayang tinggi kira dua tombak. Sambil perdengarkan suara jeritan ngeri, orang itu kemudian terlempar jauh di luar kalangan. Lim Tiang Hang yang menyaksikan si pengemis berewokan itu telah turun tangan, lantas berseru, Jangan turun tangan lagi. Aku tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Pengemis berewokan itu terperanjat sekali agaknya, seketika hentikan gerakannya. Tatkala menyaksikan sikap pemuda tersebut begitu agung dan keren, lantas undurkan diri keluar dari kalangan. Orang tua aneh dengan senjatanya pipa panjang itu adalah seorang aneh dari daerah Kamsok yang dikabarkan telah mengasingkan diri lama dari dunia rimba persilatan, namanya Hong Bun Tian. Dia lebih yang terkenal dengan sebutan Chit Satsim, sebetulnya sudah tidak bermaksud menjagoi dunia Kang Owakan tetapi karena dapat undangan orang dan dimintai bantuannya berulang oleh wakil ketua Tian Cukau, yakni Beng Sye Kiyu, barulah munculkan diri lagi. Di kalangan masyarakat ramai dan mendapat jabatan sebagai pelindung hukum dalam perkumpulan itu. Kali ini, dengan membawa satu rombongan orang pilihan perkumpulan Tian Cukau, pergi menyatroni Lim Tiang Hong. Akan tetapi kesudahannya bukan saja tidak berhasil menangkap pemuda tersebut, sebaliknya malah telah kehilangan banyak orangnya yang gugur dan tewas oleh anak muda itu. Maka hatinya merasa gusar berbareng cemas. Diam telah mengambil keputusan untuk teruskan pertempuran sampai titik darah penghabisan. Siapa tahu orangnya Hong Hong Tai dan Toho Atu mendadakan datang untuk memberi bantuan kepada anak muda itu, maka lantas mengetahui bahwa hari itu pasti pihaknya akan mengalami kekalahan total. Dengan sekilas kemahiran menggunakan ilmunya yang dipertunjukkan oleh pengemis kaki pinjang itu, pun dia telah dapatkan kesimpulan tentu pengemis berewokan tersebut bukanlah orang sembarangan. Ini pula yang menimbulkan maksudnya ingin undurkan diri. Tetapi manakala kemudian mendengar Lim Tiang Hong menyerukan agar pengemis itu tidak membantunya. Hatinya jadi tergerak. Ia jadi bersangsi dan tidak mempercayai kekuatan hebat yang dimiliki oleh Lim Tiang Hong. Dia hendak menjajalnya dengan melanjutkan terus pertempuran untuk menguji kekuatannya atau boleh juga dikata untuk mencari kesempatan baik memukul jatuh pemuda itu. Sekalipun orangnya Hong Hong Tai akan menolong mungkin saat itu sudah tidak keburu lagi. Setelah mengambil keputusan demikian, Hong Bun Tian berpura gusar dan melanjutkan serangannya, mengarah Lim Tiang Hong. Dia berbuat demikian ini, bagai tak pernah melihat dan mendengar sama sekali akan kedatangan orang Hong Hong Tai. Kera bertempurnya semakin sengit. Dalam pada itu, pengemis pinjang melakukan serangannya pada orang Tian Chu Kau. Delapan orang laki berpakaian perlente orangnya To Ho A Tu juga telah menghunus pedang masing siap hendak menempur orangnya Li Yong Hou Kuan Chu. Tetapi tiba lantas terdengar suara hangguat Kong Chu, kamu semua berdiri menonton saja di samping, tidak boleh ikut campur tangan. Kedatangan bala bantuan itu seakan membangunkan kembali semangat tempurnya Kong Chu perlente ini. Pedang di tangannya berputar lagi, dilanjutkan serangan balasan. Sebaliknya, di pihaknya Li Yong Hou Kuan Chu, seng pemimpin ini manakala melihat orangnya To Ho A Tu pada berdiri di samping dengan tangan menggenggam senjata masing-masing, semangatnya patah. Hal demikian ini, sebetulnya membawa pengaruh tidak sedikit. Sebab Li Yong Hou Kuan Chu tahu, apabila pertempuran terus dilanjutkan, harapan unggul tipis pihaknya, malah mungkin sekali tidak akan mengalami kekalahan mutlak. Begitulah. Li Yong Hou Kuan Chu yang terkenal amat licik itu, lantas tidak memikirkan nama baik serta kedudukannya sendiri, lalu mengajak kawannya kabur dengan dia lebih dahulu panjangkan langkah. Dengan meratnya Li Yong Hou Kuan Chu dan kawannya, Hang Guat Kong Chu jadi terbahak tertawa deagan sikapnya yang bangga. Siapa tahu selagi masih tertawa enakan, mendadak badan Kong Chu ini terhuyung dan hampir jatuh dia ke tanah. Karena sifat tinggi hati Kong Chu Perlente ini, sifat ingin menang sendiri mania menguasai dirinya, meski dalam pertempuran yang hampir semalaman itu ia telah gunakan hampir habis seluruh tenaganya, ia masih coba pertahankan diri. Sayang, setelah kendor semangatnya, dia sudah tak dapat bertahan lagi. Tapi masih tetap dia hendak bertahan, pedangnya ditancapkan ke tanah, maksudnya ingin menunjang badannya supaya jangan jatuh. Akan tetapi meski badan tidak keroboh, mulutnya sudah keluarkan darah hitam. Delapan orang dari pulau Toho Atu tak kala menyaksikan keadaan Kong Chu-nya, tiada satu yang tak terperanjat. Mereka serentak memburu, maksudnya ingin menolong Kong Chu Perlente itu, tapi Hangguat Kong Chu mendadak ulapkan tangannya seraya katanya, minggir. Sedikit luka tak berarti ini masih bisa kutahan, tidak perlu kalian begitu kebingungan. Delapan orang itu kembali terperanjat mendengar kata kasar Kong Chu Perlente itu. Mereka merasa serba salah. Terang Kong Chu itu sudah payah sekali kemampuan bertahannya, tapi kalau dilarang memberikan pertolongan, apalah daya mereka? Tepat pada saat itu ada berkelebat satu bayangan orang dan Tau Lim Tiang Hang sudah melayang turun di hadapan Kong Chu Perlente itu. Tengahnya menyodor ke ase lembar daun obat, itulah obat mujarah penyembuh segala luka yang didapatkan dari naga raksasa, kepada Hangguat Kong Chu Seraya katanya, Hai, kau makanlah daun segar ini untuk menyegarkan tenggorokanu, rasanya enak sekali. Dia berkata sambil sodorkan daun obat itu ke mulutnya Hangguat Kong Chu. Si Kong Chu yang tiada mengetahui daun tersebut sebetulnya mempunyai hasiat apa, semula tidak bernafsu menerima. Akan tetapi, orang dengan baik hati sudah menyodorkan di mulutnya, lantas dicicipi juga. Kala itu tetap dia belum tahu kalau Lim Tiang Hang sebetulnya bermaksud baik dalam pemberiannya itu. Sebabnya, pemuda Si Lim ini yang memiliki sifat setiakawan, ketika melihat kepayahannya Hangguat Kong Chu, yang segera pula dapat tahu luka Kong Chu itu takkan dapat sembuh dalam waktu singkat, lantas merasa tidak enak hati. Pikirnya, Kong Chu itu terluka justru karena ingin membantunya. Apalah enaknya ia membiarkan kawan dalam bahaya tanpa memberi pertolongan? Begitulah, meski ia masih repot dalam menghadapi musuhnya, dia masih berusaha mendesak hebat semua lawanannya. Dan hanya dalam waktu singkat ia berhasil membuka jalan dan lantas melesat mendekati Hangguat Kong Chu. Ketika Lim Tiang Hang tinggalkan musuhnya, kepada orangnya Hang Hang Tai lebih dahulu sudah berseru. Kawanan manusia ini aku serahkan kalian bereskan sajalah. Tentu saja orang itu yang sudah gatal tangan, lantas pada bergerak. Tiga bayangan orang menyerbu ke dalam kalangan dan sebentar kemudian lantas terdengar suara jeritan saling suswi yang kemudian menyusul pula berhamburannya darah manusia, sedang sisa orang Tian Chu Kau telah dibikin kucar kacir oleh Gin Xie Xiu bertiga. Hong Bun Tian yang melihat kejadian itu, semangatnya runtuh. Sambil keluarkan siulan nyaring senjata huncuenya diputar, dipakai untuk menahan. Musuhnya yang kuat, dan setelah itu badannya mencelak menjauhi ketiga lawannya dan kabur masuk ke rimba. Lim Tian Hang tahu bahwa Hang Guat Kong Cu itu berada tinggi. Apabila kepadanya diberitahukan daun itu sebetulnya adalah obat, tentu dia takkan mau menerima. Maka itulah tadi hanya dikatakan, itu adalah daun yang dapat melegakan tenggorokan. Hang Guat Kong Cu tapi cerdik dan tahu orang bermaksud baik. Begitu makan obat mujarab itu, ada rasa enak yang mengalir di badannya. Hawa hangat yang tiba menyusuri sekujur badannya itu belum lama, mulutnya lantas menyemburkan darah. Kalau dibanding dengan yang tadi, darah itu malah lebih hitam, tetapi setelah itu dirasakan badannya segar nyaman, begitulah memang cepatnya obat mujarab tersebut bekerja. Maka ia lantas buru mengatur pernafasannya supaya obat itu dapat berjalan dengan baik di dalam badannya. Karena dia adalah seorang yang mempunyai latihan cukup tinggi maka sebentar saja luka di dalamnya sudah sembuh sama sekali. Setelah merasakan segar dan nyaman betul, baru terbuka matanya, kepada Lim Tian Hang dia perlihatkan senyum manisnya. Delapan orangnya toho atu yang tadi gelisah memperhatikan perubahan sikap kongcu-nya, apalagi waktu tadi si kongcu itu semburkan darah hitam sekali. Kini setelah menyaksikan kongcu-nya sembuh dengan mendadak dan merah wajahnya, lantas pada terheran bercampur rasa syukur. Hangguat kongcu begitu membuka mata lantas bertanya, pertandaan yang kulepaskan itu apa kalian sudah terima? Kata itu ditujukan kepada delapan orang perlente dari toho atu. Mereka lantas bungkukan badan ketika menjawab bersama, kami semua sewaktu melihat perandaan itu, malam juga pergi meninggalkan pulau. Entah kongcu ada perlukan bantuan kami untuk apakah? Hangguat kongcu ulapkan tangannya, dan kemudian berkata, sebentar lagi akan kuberitahukan pada kalian. Lalu ia berpaling, kepada Lim Tiang Hang berkata, saudara selanjutnya mau kemana? Sekarang juga aku mau pergi ke lembah Toan Bengge di Bukit Ban Kiat Hang. Aku kesana maksudnya mau menyaksikan pertemuan antara orangnya Siao Limpe dengan Petok Huimo. Demikian Lim Tiang Hang bagai tak dipikir lagi keluarkan jawabannya. Hangguat kongcu lantas ketawa bergelak dan kemudian katanya, bagus sekali. Bagaimana kalau aku ikut bersama saudara? Lim Tiang Hang nampak kerutkan keningnya, sebentar lalu gelengkan kepala dan berkata, saudara mempunyai kegembiraan begitu besar, sebenarnya sukar aku menolak, tapi aku yang masih punya urusan lain, tidak bisa menemani saudara, kalaupun saudara mau pergi, pergilah sendiri ke sana, harap jangan kecil hati. Hangguat kongcu agaknya merasa kecewa. Ia lantas berkata dengan perlihatkan wajah burungnya, kalau saudara merasa tidak bisa berjalan sama, baiklah kita ambil jalan sendiri saja. Setelah satu sama lain jalankan peradaran dengan masing bungkukan badan, Lim Tiang Hang lantas balik. Badan Kini baru dapat dilihatnya Gin Si Esiu sekalian dengan sikap mereka yang hormat sekali, masih berdiri di belakangnya, maka hatinya pemuda Kosen itu menjadi tak enak sendiri. Buru kepada mereka bertiga berkata dan bersoja, berkali aku menerima bantuan kalian, sebetulnya merasa sangat menanggung Budi. Di sini sajalah ku ucapkan terima kasihku dan sekarang karena harus pergi lagi ke Bukit Ban Kiap Hang, sampai lain ketika saja kita bertemu kembali. Gin Si Esiu dan kawannya agaknya merasa serba salah. Gin Si Esiu yang agaknya sebagai kepala, berkata, kami telah mendapat titah Kok Chu, datang kemari untuk membantu Kong Chu dalam segala keperluan. Kok Chu suruh kami temani Kong Chu kemanapun, kami tidak diperkenankan membiarkan Kong Chu seorang diri pergi menempuh bahaya. Aku yakin, masih mampu lindungi diri sendiri. Maksud baik kalian cuma bisa kuterima di dalam hati ini adalah kata sebagai jawaban Lim Tiang Hong, yang diucapkan Sam Will perlihatkan senyum manisnya. Setelah mana, tangannya mi lambai dan badannya lantas. Melesat, laksana anak panah lepas dari busurnya, dalam waktu sekejap telah meluncur ke arah timur laut. Hang Guat Kong Chu yang berdiri di situ, mana kalah melihat gerakan Lim Tiang Hong yang mengagumkan lalu berkata kepada delapan orangnya, Lekas pergi ke daerah Soapak. Kalian boleh selidiki orang yang menyarutuliong Kong Chu di sana. Begitu dapat kabar, Lekas juga sampaikan padaku. Kau boleh kirimkan berita dengan pertandaan kilat. Sehabis meninggalkan pesanannya, lantas Kong Chu ini pun gerakan badannya melompat ke atas, dan sebentar kemudian telah menghilang jauh dari depan matu orangnya. Suatu pertempuran besaran di dalam rimba persilatan kini telah berakhir. Matahari pagi memberi penerangannya yang kemasan menyoroti bumi, darah segar yang berubah hitam telah berbau amis yang memualkan. Suara burung berkicau, dan suara binatang rimba lain. Terdengar. Namun suasana dalam rimba itu demikian menyeramkan sekali. Gim Siesiu dan Cheng Pao Siew, kedua orang tua dari Hang Hang Tai itu saling berpandangan sesamanya, kemudian dua kepala menggeleng bersama. Karena suatu pertempuran yang lebih dasyat dan lebih ganas telah membayangi otak mereka. Orang Hang Hang Tai ini, bagaikan tiga asap putih muluncur ke angkasa juga meninggalkan tempat tadi menuju ke rimba yang letaknya jauh sekali dari situ. Kita balik mengamati perjalanan Lim Tiang Hong. Setelah meninggalkan medan pertempuran, pemuda ini terus tujukan langkahnya ke bukit Ban Kiap Hong. Di tengah perjalanan, pada sebuah pahon besar di pinggir jalan, matanya mendapat lihat satu tanda bagai cap dari satu binatang kialin berwarna merah. Seketika kakinya berhenti, lantas mengeluarkan cap yang diberikan kepadanya oleh orang pertengahan umur, yang seterusnya dicapkan ke pohon itu juga. Seketika tertampak lagi satu cap binatang kialin, serupa benar dengan yang mula. Hal ini menimbulkan kewaspadaan dalam hatinya, diam berpikir. Apa sudah? Ada orang yang pergi lebih dulu dari ku atau ada lain bahaya apa lagi? Pemuda ini mana tahu, tanda cap itu sebenarnya tanda atau cap partai dari golongan besar mana, maka ia pun tak dapat memastikan siapa gerangan orang yang telah mendahuluinya datang ke sana. Tetapi biar bagaimana, ia pun akan pergi ke lembah toan bengge. Di sana tentu akan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Masuk lagi tanda cap binatang kialin itu ke dalam sakunya, tangannya lantas menyentuh itu sampul surat yang ditaruhnya dalam saku yang sama dengan cap itu. Mengingat kejadian malam tadi dengan kejadian berikutnya yang saling susul datangnya, ia belum mendapat kesempatan untuk memeriksa isi simpul surat itu. Hampir terlupa ia pada sampul tersebut, dan kini, begitu diingatkan kembali karena tak sengaja tercekat. Buru dikeluarkannya. Tetapi di dalamnya hanya berisi dua cari kertas biasa saja yang melukiskan dua tubuh manusia. Setiap lembarnya ada tiga macam bentuk dan gerakan manusia yang berlainan. Apabila kertas itu didapatkan oleh orang. Biasa saja, tentu takkan dapat terpahami bahwa gerakan serta bentuk tubuh yang terlukis dalam bentuk gambaran itu ternyata adalah dua rupa gerakan tipu silat yang kini sudah hilang dari dunia Kang O. Lim Tiang Hang balikan beberapa kali dua carikan kertas tersebut, dalam hati merangsang sedikit perasaan. Dia tersadar dari sesuatu. Dia yang sudah memiliki dasar baik dalam berbagai cabang persilatan, apalagi otaknya begitu cerdik, maka segera mengerti bahwa itu sebetulnya adalah dua gerak tipu ilmu silat yang luar. Biasa ampuhnya. Dia lalu mulai mempelajari dua tipu silat itu dengan menurut gambar dari dua carikan kertas itu. Di luar dugaannya, kayau lukisan itu nampak sederhana dan seperti mudah dipelajari, tetapi setelah dipraktekan menuruti gambarnya, ternyata sulit sekali. Terus diulang dan diulang sampai sepulah kali lebih, tapi merasa seperti belum dapat menyelami pengupasan gerakan indah tersebut. Lim Tiang Hang adalah satu pemuda cerdik pandai. Sifat pribadinya teguh dan keteguhan hatinya tidak ada taranya. Dalam segala hal selalu ilmu dipelajarinya. Sampai pada dasarnya, tidak pernah berhenti sebelum berhasil. Oleh karena mempelajari dua macam gerak tipu silat itu, sampai kecantol perjalanannya. Terus duduk dia di bawah pohon besar itu, otaknya terus memikir, tangannya terus bekerja. Entah berapa lama dalam keadaan demikian, hanya otaknya saja yang agaknya dapat menyadari sedikit, tetap masih dirasakan sulit untuk memahami maksudnya. Entah itu suatu kejadian yang kebetulan atau boleh jadi semacam reaksi yang timbul dari ketekunannya, ketika diletakkan kedua tangannya di depan dada sambil mengadakan gerakan melingkar dan telapakan tangan di pentang keluar, mendadak merasakan hawa murni di sekujur badannya mengalir, bagai hendak keluar semuanya. Tepat pula pada waktu itu, angin gunung bertiup santar, membuat daun pohon berguguran ke tanah. Daun itu jatuh ke atas kepalanya sejarak tiga kaki masih di atasnya, seakan membentur semacam kekuatan membalik, tahu melayang ke atas kembali dan beterbangan di tengah angkasa dan kemudian menjadi hancur berkeping. Lim Tiang Hang yang mengetahui juga keadaan demikian, seketika itu lalu sadar. Kakinya menotol tanah dan badannya mencelat. Dengan wajah Riang berkata sendiri, ah-ah-ah, aku sekarang paham. Tanda petik. Kembali latihan semacam tadi diulangnya. Sekarang bagai telah mendapatkan rahasia dari kedua macam tipu silat tadi, barulah ia berjalan dengan tindakan lebar melanjutkan perjalanannya. Di sepanjang jalan, di tempat yang dilihat orang, banyak terdapat cap binatang kialin warna merah itu. Sampai pada jalanan yang hampir sampai ke bukit Ban Kiap Hang, baru tidak kelihatan tanda itu. Sekarang apa yang terbentang di hadapan matanya hanyalah awan dan kabut belaka. Puncak gunung Ban Kiap Hang yang bagai pencakar langit sudah berbayang di depan matanya. Keadaan di sekitar gunung ini sepi sunyi, tiada tertampak bayangan binatang pun juga, jangan kata lagi manusia. Di sini timbul kesangsiannya. Pikirnya, apa? Waktu yang ditetapkan antara mereka siang atau malam? Selagi masih terbenam dalam keraguannya sendiri, telinganya sudah mendengar suara orang berjalan, arah datangnya juga datang dari tempat di mana tadi dilaluinya. Tak selang berapa lama, dari belakang bukit muncul meserombongan padri. Dan Lim Tiang Hang segera dapat mengenali Hui Hui Tai Su dan Pek Koto Tiang dari Butong Pei yang berjalan paling depan sebagai pemimpin rombongan. Di belakang kedua orang ini terdapat banyak padri yang tinggi, pendek, tua maupun muda, berjumlah kurang lebih 20 jiwa. Kawanan padri itu pernah diketemukan Lim Tiang Hang sebagai orang kuat dari masing kolongan. Hui Hui Tai Su Ketua Siao Lim Pei, dari jauh sudah perdengarkan suaranya, sambil menyebut nama Buddha berkata, Siao Si Chu benar saja ada seorang yang boleh dipercaya, ternyata sudah datang lebih dulu dari kami. Perintah dari orang tingkatan tua mana bisa tidak diturut demikian Lim Tiang Hang menyambuti kata. Hui Hui Tai Su, diucapkannya katanya itu sambil tersenyum. Waktu itu, rombongan tersebut telah sampai di hadapannya. Selain daripada Hui Hui Tai Su dan Pek Ho Toti yang kiranya masih ada lagi Giet Cheng Toti yang dari Ngod Biye Pei, Hialeng Toti yang dari Kun Lun Pei, Tai Hie Toti yang dari Hong Tong Pei. Keempat orang padri dari bagian penyimpan kitab gereja Siao Lim Siye pun terdepat di situ. Begitupun Tiga Tiang Lo, Pini Sepuh, dari Tatmo Iye, boleh dikata hampir-hampir semuanya orang kuat dari golongan padri maupun inam telah datang ke bukit itu. Rombongan orang itu, hampir kesemuanya mengenali itu pemuda Tuleong Kong Chu, yang pada waktu akhir ini namanya sangat ditonjolkan orang dan sering disebut sebagai pendekar. Sikap yang diperlihatkan oleh mereka untuk Kong Chu itu, berlainan. Ada yang merasa kagum, ada yang dipenuhi rasa dingki, ada yang mengandung perasaan benci. Demikianlah, orang itu memandang si Kong Chu dengan kaca metu berlainan. Lim Tiang Hang tidak ambil mumet perhatian mereka, dia tampak bersenyum riang, seraya angkat. Tangan bersoja, Ia berkata kepada Pek Ko Totiang dan Hui Hui Taisu, Taisu dan Totiang, silahkan jalan lebih dulu, Bu Ampue akan segera menyusul. Hui Hui Taisu dan Pek Ko Totiang pun tidak memaksa minta anak muda itu jalan bersama, mereka menjawab hampir berbarengan begitupun baik, sahut mereka, pun dengan wajah berseri. Dalam perjanjian suatu pertempuran ganas yang sifatnya kejam dan mati hidupnya kedua pihak ini, bagaimana bisa mengajak orang luar jalan bersama? Lim Tiang Hang mengawasi padri dan imam itu. Setelah menghilang dalam kabut gunung baru ia kerahkan tenaganya. Dengan gerak badannya laksana asap terbang itu sudah lompat dan mengitah di belakang bukit. Pemuda ini yang pernah mendengar beberapa orang berkata dengan peringatannya. Umumnya mereka itu semua menganggap perjalanan ke bukit Ban Kiap Hang itu terlalu sulit untuk ditempuh tapi ini bagi si pemuda malah telah membangkitkan semangatnya. Ingin lebih dulu mengadakan penyelidikan secara diam. Dia bukan merupakan orang penting yang diundang dalam perjanjian pertemuan itu, tidak begitu penting juga kiranya apabila datang agak terlambat sedikit. Ilmu lari pesatnya, Itsyatian Li, ditambah lagi dengan kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya, yang sudah mencapai ketaraftia dataranya, begitu digunakan bagai burung terbang melayang badannya di antara bukit itu, bagi orang biasa sukar untuk dapat membedakan itu bayangan orang atau binatang besar. Puncak gunung Ban Kiap Hang adalah puncak gunung utama dari serentetan puncak. Puncak gunung di situ pun merupakan puncak tertinggi dan paling bahaya keadaannya. Di sebelah kanan lamping gunung tersebut, ada sebuah lapangan yang terbuat dari batu cadas, keadaannya amat berbahaya. Itulah dia tempatnya yang dinamakan Toan Bengge. Lim Tiang Hang telah merambat naik melalui lamping gunung sampai tiba di puncaknya. Dia sembunyi di puncak gunung tersebut, matanya mengawasi keadaan di seputarnya. Di situ ternyata tiada terlihat sebuah bangunan rumah pun juga, hingga dalam hati dia merasa heran. Di sini katanya adalah pusat baru perkumpulan Tian Chu Kau. Pikirnya, kenapa tidak ada satu bangunan rumah pun juga? Matanya memutar lagi, ke sebelah kanan, lalu menurun ke bawah. Di dalam lembah di bawah puncak itu, di suatu tempat yang agak kerata, terdapat banyak anak buahnya Tian Chu Kau, sedang repot nampaknya, entah apa yang sedang mereka kerjakan. Pada saat itu rombongan padri dan imam tadi sudah biar ramai memasuki lembah tersebut. Setelah disambut, lalu nampak beberapa orang Tian Chu Kau mengantar rombongan tamunya itu. Kecuali itu, semua sepi sunyi, di dalam gunung itu seakan tak didiami orang sama sekali. Tetapi si pemuda tidak percaya kalau tempat yang dijadikan pusat perkumpulan yang sedang hendak berkembang pesat itu cuma sebegitu sempit yang bagai tak berpenjaga. Oleh karena itu, timbul wazwasnya dalam hati. Ia khawatirkan rombongan imam dan padri itu. Menurut pandangannya, kecuali Hui Hui Taisu dan Pek Kho Totiang, yang lainnya pasti takkan mampu menandingi Pek Tokawimo. Kini apabila diukur dari kekuatan Pek Tokawimo, itu orang berkedok yang berperawakan tinggi besar, di masa lampau dan sekarang, selama setengah tahun belakangan ini, dia telah berhasil mempelajari ilmu silat yang terdapat dari kitab Tatmokeng sudah tentu lain halnya dengan yang dulu. Saat itu hari sudah tengah hari. Teriknya sinar matahari membuat rasa hangat di badan setiap orang yang berada di bukit itu. Lim Tiang Hang yang sembunyikan diri memdekam di atas puncak, seakan pemburu sedang mengincar mangsanya dengan sorot metu, tajam mengawasi keadaan di sekitar tanah perbukitan tersebut. Tiba, dari belakang batu cadas itu nampak berkelebat sinar terang. Lim Tiang Hang yang mempunyai daya tangkap metu sangat tajam, segera dapat mengenali bahwa sinar tadi itu sebenarnya adalah sinar yang keluar dari satu senjata tajam yang memantulkan cahaya matahari. Dari situ lantas dialihkannya pandangannya ke sekitar batu cadas tersebut. Kini telah diketahuinya, bahwa batu cadas yang berbahaya itu seolah diliputi oleh kabut pembawa maut. Di sekitar tempat itu kiranya telah banyak orang mengurung, tidak perlu disangsikan lagi tentu mereka itu adalah orangnya Tian Chu Kau. Sebentar kemudian dari mulut lembah nampak melayang masuk seorang padri dan seorang imam. Gerak badan kedua manusia itu demikian gesitnya. Di dalam penglihatan metu Lim Tiang Hang yang begitu tajam pun hanya terlihat lapat saja, tahu sudah menghilang lagi dari depan matanya. Imam itu memperlihatkan kelincahannya dengan ilmu meringankan tubuh dari golongan butong Pei, sedangkan padri itu mengeluarkan ilmu entengkan badan yang umum terlihat diperlihatkan orang Xiao Lim Pei. Tiba dari sebelah timur batu cadas itu kembali tertampak delapan orang berseragam hitam, itu adalah orangnya Toho Atu. Meskipun Hang Wat Kong Chu suruh orangnya ini pergi, tetapi orangnya itu agaknya masih merasa khawatir. Maka dengan diam telah menyelunduk masuk ke dalam gunung mengadakan pemeriksaan lebih dahulu. Lim Tiang Hang yang sembunyikan diri di puncak, dari atas itu dapat memperhatikan keadaan di sekitar lembah dengan tegas. Mendadak terdengar satu suara dari berkibarnya baju tertiup angin. Suara itu meski cukup halus, tetapi bagi pendengaran Lim Tiang Hang cukup nyata. Ketika dengan cepat pemuda ini berbalik, segera dapat terlihat satu bayangan merah. Ternyata adalah Yang Jie yang telah melayang turun sampai di belakang badan Toho Liong Kong Chu ini. Gerakannya gesit dan manis, bagaikan geraknya biang lala. Baru Lim Tiang Hang hendak buka mulut menegur, gadis cilik itu sudah mendahului memberi isyarat dengan telunjuk jari menutup bibirnya sebagai tanda peringatan supaya pemuda itu jangan buka suara. Kemudian dengan jarinya itu pula tangannya menunjuk, yang ditunjuk adalah lembah Toan Bengge. Matanya Lim Tiang Hang yang teramat tajam segera melihat seorang nenek perpakaian hitam yang sangat aneh bentuk tubuhnya. Nenek tua ini memimpin empat orang wanita muda dari suku bangsa Biao yang keempatnya berpakaian terbuka di bagian pundaknya. Dengan cepat rombongan si nenek itu sudah menuju ke bawah bukit. Hampir dalam waktu yang bersamaan, dari bawah bukit itu kelihatan melayang naik serombongan orang yang dikepalai oleh seseorang tinggi besar berkedok, yang bukan lain daripada ketua Tian Chu Kau Pato Kauimo sendiri. Di sebelah kiri Seng Keiwa ini, berjalan Beng Sye Kiu, sedang di sebelah kanannya mengikuti agak ke belakang adalah Lak Chiu Sian Kau yang cantik dan genit. Sedang agak ke belakang lagi dari wanita cantik ini, mengekor serombongan orang penting yang sudah terkenal keganasannya, anak buah Tian Chu Kau. Pato Kauimo dengan nenek itu nampak bercakap beberapa saat, lalu keduanya sama pergi ke dalam lembah yang keadaannya rata itu. Lembah tersebut adalah sebagai tempat yang akan digunakan sebagai medan pertempuran tidak lama lagi. Lim Tiang Hang kini mendadak sadar. Sarang Pato Kauimo kiranya berada di dalam sebuah gua di bawah lembah Toan Bengke itu. Tat kala ditelitinya dengan seksama wajah perempuan tua pembawa gadis suku Biau itu, serasa pernah kenal. Tetapi oleh karena berjarak terlalu jauh ia dengan nenek itu, tak dapat matanya melihat tegas. Setelah mereka berjalan jauh, Yang Jie baru buka mulut, dengan suara perlahan sekali berkata, Kong Chu, kedatanganmu ke Toan Bengke ini dengan maksud dan tujuan apakah? Maksudku, aku mau bikin perhitungan dengan Tian Chu Kau. Tidak adakah lain maksud? Kalau cuma ingin bikin perhitungan dengan Tian Chu Kau, orang dari pihak kita sudah datang semuanya. Mendengar ini Lim Tiang Hang kelihatan sangsi sejenak, kemudian baru berkata, kali ini, sebagai orang terpenting yang dapat undangan adalah Xiao Lim Pei dengan enam partai golongan Hiangun lainnya. Maksud dan tujuan mereka datang kemari, yaitu untuk merebut kembali kitab Tatmokeng Xiao Lim Pei dan Bendera. Perserikatan milik enam partai besar itu. Sedang kedatanganku, sekedar hanya untuk memenuhi undangan Hui Hui Taishu. Apabila perlu, akan membantu sekedar tenaga bagi pihak mereka untuk bantu merebut kembali kitab Tatmokeng dan Bendera Perserikatan itu. Sudah tentu, jikalau menurut keinginanku, memang aku ada maksud hendak menyingkirkan Pek Tok Wimo sekalian, tapi di tengah jayan aku pernah berjumpa dengan seseorang tingkatan tua dari Rimba Persilatan. Menurut katanya aku tidak boleh turun tangan kejam lebih dulu. Pikirku, di dalam soal ini pasti ada sebabnya, maka aku merasa agak sulit untuk mengambil keputusan tetap. Yang Jie membuka matanya yang kecil, sambil unjukkan senyumnya yang mengandung kemistriusan gadis cilik ini berkata, «Ciam Puei itu kalau betul telah berpesan begitu padamu, pasti tentu ada maksudnya lebih dalam bukan? Juga seharusnya kau menuruti saja, lagipun Pek Tok Wimo barangkali bukan seorang yang gampang bisa digulingkan dari kejayaannya». Lim Tiang Hang mengawasi keadaan di bawah lembah, menjawab dengan suara acuh tak acuh. Perkataanmu ini, mungkin ada benarnya. Biar bagaimana hari ini orang yang memegang peranan penting bukanlah kita. Sekarang kita boleh melihat sebagai penonton dulu, perlu turun tangan atau tidak, kalau tidak terlalu perlu, paling baik memang tidak turun tangan. Kita melihat ilmu kepandayan dari berbagai partai itu juga ada gunanya. Buat Yang Jie, yang mendapat kesempatan untuk menonton keramaian, agaknya merasa sangat gembira. Dengan wajah Riang berseri, ditariknya lengan baju pemuda di sisinya seraya katanya, «Jalan. Kita masih ada tempat yang amat baik untuk menonton keramaian ini. Bukankah itu suatu hal yang amat menyenangkan sekali? Sehabis berkata, lebih dahulu bergerak kedua kakinya, dengan menuruni lamping puncak gunung itu badannya melayang turun ke bawah. Lim Tiang Hang juga tidak tinggal diam. Pemuda ini lantas mengikuti jejak nona cilik itu, hingga kedua orang itu seolah dua ekor burung yang beterbangan di antara puncaknya gunung. Yang Jie agaknya kenal betul seluk-beluk tempat tersebut. Di sepanjang jalan memang ternyata tidak menyumpai apa pun tidak menemukan pos penjagaannya Tian Chu Kau. Dengan perasaan heran Lim Tiang Hang mendadak bertanya, «Apa kau pernah datang kemari? Tian Chu Kau adalah musuh utama kita. Apa kita boleh kendorkan pengawasan terhadap gerak-gerik mereka? Ini sungguh aneh. Bagaimana Tian Chu Kau bisa menjadi musuh utama bagi Hang Hang Temu? Lim Tiang Hang meskipun dalam hatinya curiga, akan tetapi di sepanjang perjalanan ia tidak mau banyak menanya, maka untuk sementara itu semua hal itu masih merupakan teka-teki besar bagi dirinya. Gerakan kedua orang itu sama cepatnya. Sebentar saja mereka telah mencapai tempat di dekat medan pertempuran. Bab 29 Marilah kita tinjau perjalanan Yahweh-Yahweh-Taisu serta pekotot yang dengan rombongannya padri dan imam itu. Dengan hati dan perasaan tegang padri dan imam ini datang ke tempat berbahaya itu hanya sementu untuk memenuhi perjanjian. Mereka tahu benar bahwa orang berkedok tinggi besar itu dalam waktu sekejapan bisa mengambil jiwa lima orang ketua dari lima partai besar tanpa berkedip, kepandayan orang tinggi besar itu sudah cukup mengejutkan. Meskipun setengah tahun belakangan ini setiap orang hampir siang hari malam tidak berhentinya melatih ilmu kepandayan masing, dan dari sebab itu kepandayan mereka maju banyak tentunya. Tetapi siapakah yang dapat mengukur sampai di mana kepandayan yang telah dicapai oleh bakal lawaannya, si orang berkedok itu selama dalam jangka waktu yang sama itu. Hui Hui Tai Su sebagai orang yang sudah mempunyai banyak pengalaman, kecuali membawa empat padri yang beribadah tinggi dari bagian panyimpan kitab, dengan tiga orang tiang lo dari partainya, pun. Masih memerlukan minta bantuan susyoknya, orang yang selama hidupnya itu belum pernah mencampuri urusan dunia Kang O. Dimintainya bantuan susyok itu, supaya apabila keadaan terlalu memaksa, dapat dia memberikan bantuannya. Setibanya di daerah puncak gunung Ban Kiaphang, rombongan itu tidak menemukan di mana letaknya pusat perkumpulan Tian Chu Kau. Bukan cuma tiada terdapat bangunan rumah, pun tiada tertampak orang yang datang menyambut. Maka Hie Leng Toti yang dari Kun Lun Pei lalu berkata dengan sengit. Ini benar terlalu kurang ajar. Kita yang memerlukan datang secara laki-laki untuk memenuhi perjanjian, tidak nyana orang busuk itu satu orang pun tidak ada yang datang menyambut. Dari sini kita bisa mengetahui perkumpulan itu memang bukannya perkumpulan orang baik. Mendadak dari samping jalan yang sedang mereka lintasi muncul dua orang yang lalu berkata disertai dengan rumen ketawanya yang garang. Sekalipun orang dari golongan penjahat, juga ada tat-tat tetibnya sendiri. Begitupun dengan kami, di mana ada aturan tidak menyambut orang yang datang diundang? Chu On sekalian sesungguhnya terlalu pandang tinggi diri sendiri. Tat kalah Iyeleng Toti yang mengawasi orang itu, segera dapat dikenalinya. Kedua orang itu kiranya adalah dua iblis golongan hitam, yakni Hwe Esan Kroai Hek dan Mokiyong To'anyo. Maka imam ini lantas berkata sambil ketawa bergelak selamat bertemu. Aku tidak sangka kalian dua orang ini juga sudah menjadi orang pentingnya Tian Chu Kau. Mokiyong To'anyo pentang matanya lebar dan berkata sambil ketawa dingin, hari ini, kalian yang datang kemari adalah tetamu bagi kita pihak tuan rumah. Mekonyo nyamu juga merasa tidak perlu adu lidah di sini. Silahkan masuk. Berkata demikian, kakinya menyingkir sedikit dan tangannya menyilahkan rombongan itu memasuki lembah. Hui Hui Taisu dan Pek Kototi yang adalah orang Keng Oulung. Dalam pengalaman sudah boleh dikatakan kawakan. Begitu melihat keadaan lembah yang bagaikan baskom, dengan dikitari oleh tebing gunung. Yang menjulang tinggi, tahu bahwa itulah satunya jalanan buat masuk ke situ. Apabila mereka ada niat jahat atau telah rancangkan akal keji, untuk dapat mundur atau keluar dari lembah tersebut, sesungguhnya bukanlah soal yang mudah. Dua orang itu hampir mempunyai pikiran serupa, hingga satu sama lain saling berpandangan. Sejenak cuma dan kedua orang ini, yang keduanya sebagai pemegang jabatan pemimpin atau ketua, sudah barang tentu pada saat itu tidak bisa memperlihatkan perasaan di jari hatinya. Hui Hui Taishu dengan sikap sungguh telah menyebut nama Buddha, lalu berpaling dan memberi pesanan pada empat padri dari bagian penyimpan kitab, Hui Kak, kau ajak tiga temanmu, tunggu di sini saja. Hui Kak berempat, sudah mengetahui maksud dalam kata ketuanya itu, maka seketika menjawab dalam sikapnya yang terlalu hormat. Kami menurut perintah Chiang Bun Jin. Dan keempat orang ini lantas berdiri sambil lonjorkan kedua tangan masing-masing dan kemudian, duduk bersila bagai menutup dengan sengaja mulut lembah tersebut.